Pil pembalikan sangat hebat. Ia bisa melahap aura kehidupan, mengubahnya menjadi energi kematian, dan kemudian disuling menjadi pil obat. Namun, karena Su Fang berani melahap pil obat Daodevian muda, dia secara alami sudah siap. Pada saat yang sama ketika dia melahap pil obat, Su Fang diam-diam menyerap kekuatan ilahi yang murni ke dalam daging dan darahnya. Segera setelah kekuatan obat dari pil pembalikan meletus, kekuatan itu ditekan oleh kekuatan ilahi yang murni. Meski tidak bisa menahannya untuk saat ini, itu tidak cukup untuk membunuhnya. Anda, Daodevian muda menjadi pucat karena ketakutan. Sejauh yang dia tahu, tidak peduli apakah itu seorang kultifator manusia, goblin besar, atau ras iblis, selama itu adalah makhluk hidup, maka tidak ada yang bisa bertahan hidup setelah melahap pil pembalikan. Namun, Su Fang sebenarnya tidak terluka sama sekali. Seekor domba yang hendak disembeli tiba-tiba berubah menjadi harimau ganas yang memperlihatkan tarinya, dan hal itu menyebabkan Daodevian muda langsung panik. Dalam sekejap. Begitu suara Su Fang yang sedingin es dan acu tak acu bergema, tubuhnya mengalami transformasi yang mengejutkan, dan dia mengambil wujud seorang kultifator manusia. Selain itu, energi iblisnya langsung berubah menjadi kekuatan ilahi dunia yin dan yang, dan energi itu melonjak keluar dari tubuhnya dan langsung menyelimuti seluruh gua. Daodevian muda dan pria parubaya botak tertangkap basah, dan mereka dibelenggu oleh dunia Su Fang. Seorang kultifator manusia. Bagaimana mungkin seorang kultifator manusia bisa berubah menjadi anggota aras iblis? Adegan ini telah sepenuhnya membalikkan pemahaman Daodevian dan Daodevian yang botak. Mereka ketakutan. Sehelai kekuatan ilahi yang mengejutkan bergemuruh pada Daodevian muda. Pemuda itu hanya berada di alam integrasi Dao tingkat ke-9, jadi bagaimana dia bisa menahan energi alam semesta? Daodevian muda hancur berkeping-keping oleh kekuatan ilahi yang meletus seperti petir. Pria parubaya botak itu benar-benar memenuhi reputasinya sebagai laser overgot. Kekuatan dewa elemen tanah melesat keluar dari dalam tubuhnya dan masuk ke dunia Su Fang. Gambar sekelompok gunung muncul, dan akan berubah menjadi kenyataan dan membentuk dunia nyata dengan tujuan menerobos dunia Su Fang. Namun, dunia Su Fang adalah alam semesta tersendiri, dan melampaui para ahli rilem dunia overgot. Pada saat ini, pria parubaya botak itu diselimuti alam semesta. Jadi, belum lagi menghancurkan dunia Su Fang, gambaran pegunungan bahkan tidak sempat membentuk dunia sebelum hancur berkeping-keping di bawah tekanan dunia Su Fang. Rantai yang terkondensasi dari kekuatan dunia yin dan yang terbang keluar dari kehampaan dan terjalin satu sama lain. Rantai itu melingkari pria parubaya botak itu dan membelenggunya dengan erat. Selain itu, Bai Hao milik Su Fang milik Su Fang memiliki Bai, Bai Bai, dan Bai milik Bai Chen Putih. Ini karena Su Fang takut memperingatkan Bai Ze Hao dan tidak ingin menimbulkan keributan yang terlalu besar. Itu sebabnya dia menggunakan aura dewa dunia. Jika tidak, Su Fang punya banyak cara untuk menekan mereka. Su Fang Wei berteriak dengan dingin, Kamu adalah seorang kultifator manusia, namun kamu bersedia tunduk pada ahli yang telah bangkit dan menjadi boneka mereka. Kamu pantas mati. Aku pantas mati. Pria parubaya botak itu meraung marah karena tidak senang, kita telah disolasi oleh penghalang langit, dan itu setara dengan ditinggalkan. Kita telah kehilangan semua dukungan. Apalagi yang bisa kita lakukan selain memihak para penentang Dao dan Iblis yang kuat. Su Fang terdiam sesaat, lalu dia berkata dengan dingin, sungguh tidak adil bagi kalian semua untuk diasingkan di seberang sungai dua alam. Namun, itu sama sekali bukan alasan bagimu untuk menentang Dao Devian. Aku, Su Fang, telah menghadapi lebih banyak ketidakadilan dibandingkan siapapun sepanjang hidupku. Aku akan terus berjuang melawannya, tapi aku sama sekali tidak akan menyerah. Su Fang, kamu jenius nomor satu di umat manusia, Su Fang. Pria parubaya botak itu sangat terkejut. Nama Su Fang dikenal hampir semua orang di alam semesta. Pria parubaya botak itu adalah dewa guru yang tiada taranya, jadi dia secara alami tahu tentang Su Fang. Lalu dia tertawa gila-gilaan. Tuan penguasa jahat Tiandu telah tiba di sembilan dunia bawah, dan dia akan segera tiba di sini. Anda pasti tidak akan bisa lepas dari penindasannya. Saya bisa mati tanpa penyesalan di tangan Su Fang, dan orang jenius nomor satu umat manusia, Su Fang, akan mati karena aku. Aku mendapat banyak keuntungan, hahaha. Su Fang memandang Dao Devian dengan rasa kasihan di matanya. Bukan saja aku tidak akan mati, tapi aku juga akan menggunakanmu dan Bai Ze Hao sebagai umpan untuk membunuh penguasa jahat Tiandu dan menangkap dewa api surgawi. Anda, Anda sebenarnya ingin membunuh Lord Evil Dominator. Anda hanya berada di alam integrasi Dao. Sudah sangat menantang bagimu untuk membelengguku. Anda masih ingin membunuh Dominator jahat Tiandu. Dao Devian yang botak memandang Su Fang seolah-olah dia sedang melihat orang gila. Kenapa aku berbicara terlalu banyak omong kosong denganmu? Lagi pula kamu tidak akan bisa melihat Roh Primordial Keduaku. Tanda hitam tempat tinggal Roh Primordial Kedua Su Fang berubah menjadi suan buang hitam dan ditembakkan. Itu menghantam kepala Dao Devian yang botak dengan keras, dan gelombang kehampaan bergetar. Itu dengan kuat dan mendominasi menghancurkan pertahanan Divine Aperture dan memasuki Divine Aperture milik Dao Devian yang botak. Ekspresi Dao Devian yang botak berubah tanpa henti saat dia berjuang melawan rasa sakit. Dalam waktu kurang dari waktu untuk membakar dupa, dia berhenti meronta, dan kemudian dia berbicara dengan suara sedingin es. Yang mulia ini telah merebut inti jiwanya. Mengapa saya tidak membunuhnya saja? Bukankah itu lebih mudah? Kekuatan orang ini tidak buruk, tapi tidak mungkin untuk menaklukkannya. Aku hanya bisa mengendalikannya dengan kemampuan ilahi iblis malam. Dengan cara ini, aku akan memiliki ahli boneka yang baik lainnya. Saya juga bisa melahap hatinya dan menyerap esensi kehidupannya untuk meningkatkan kekuatan jiwa primordial saya. Untuk seorang Overgod dengan kekuatan luar biasa yang berakhir seperti ini, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri, desah Jian Chen. Su Fang menghela nafas, lalu dia terdiam. Penjaga gunung telah mengisolasi banyak sekali dunia, dunia ilahi yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak dewa telah jatuh ke dalam kendali para ahli yang dihidupkan kembali, ras iblis, dan kekuatan jahat lainnya. Hanya ada dua hasil bagi orang-orang ini. Mereka bisa dilahap atau menyerah dan menjadi boneka para penentang dao. Jika aku tidak memiliki kekuatan yang cukup, maka aku akan ditinggalkan oleh Yuan Tiamong sama seperti para penentang dao ini dan menjadi boneka karena belas kasihan orang lain. Waktunya tinggal kurang dari seratus ribu tahun lagi. Tidak peduli apakah aku berhasil atau gagal, aku tidak akan bisa lolos dari penindasan eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran. Pada saat itu, aku mungkin akan mengalami nasib yang lebih menyedihkan daripada para dao ini. Penentang. Kekuatan. Kapanpun itu terjadi, kekuatan adalah rajanya. Apapun yang terjadi, aku akan mengambil nasibku sendiri dan sama sekali tidak akan mengalami nasib yang sama seperti para penentang dao ini. Ekspresi tegas melintas di mata Sufang sementara aura pembangkangan yang tak berbentuk bergemuruh keluar darinya. Setelah sekitar enam jam menunggu di dalam gua, Sufang yang duduk bersila di tanah tiba-tiba membuka matanya. Bai Zehau, kamu benar-benar datang. Tria parubaya botak yang duduk bersila di samping Sufang menarik Sufang dari telapak tangannya. Beberapa saat kemudian, suara Bai Zehau bergema dari luar penghalang. Buka penghalangnya sekarang juga. Tria parubaya botak membentuk segel, dan penghalang secara otomatis terbuka membentuk pintu sebelum sosok Bai Zehau muncul. Pada saat ini, senyuman di wajah Bai Zehau telah menghilang tanpa bekas, dan digantikan oleh ekspresi suram dan mendominasi. Cahaya ilahi menyapu gua saat dia berteriak dengan cara yang mendominasi. Kenapa hanya kamu, boneka Dao Devian? Bukankah ada Lord Dao Devian yang lain? Kapan Lord Evil Exalt akan tiba? Tria parubaya botak itu melirik Bai Zehau dengan acu-ta'acu dan berkata, Apakah kamu seorang Dao Devian? Atau seorang kultifator Dao Devian? Bai Zehau menatap Tria parubaya botak itu dengan jijik. Huff, meskipun aku seorang Dao Devian sepertimu, Lord Evil Exalt secara pribadi berjanji bahwa selama aku menyelesaikan misi ini dan menangkap Big Goblin, Yuan Li, Mo Tianong, dan Dixuan, dia akan menjadikanku sebagai muridnya. Bagaimana aku bisa menjadi boneka sepertimu? Kamu akan segera menjadi sama. Tria parubaya botak itu terkekeh seperti binatang buas yang tiba-tiba memperlihatkan taringnya. Bai Zehau langsung menjadi waspada. Siapa sangka pada saat ini, cahaya hitam pekat akan memancar dari belakang kepalanya. Kekuatan ilahi yang ilusi namun sangat kuat dari roh primordial menghancurkan pertahanan bukaan ilahi miliknya seperti gunung tai. Seolah-olah benda itu bisa masuk ke dalam aperture ilahi miliknya tanpa halangan apapun. Karena Bai Zehau bisa masuk dalam daftar prestasi dunia Dewa Suar Langit, kekuatannya tentu saja luar biasa. Dia jauh lebih kuat dari pria paruh bayabotak. Namun, menghadapi roh asal kedua yang bisa melawan roh asal ahli alam kaisar, dia hanya bisa dihancurkan dan dilahap. Dia hanya bertahan setengah jam lebih lama dari pria paruh bayabotak sebelum roh asalnya dimakan oleh roh asal kedua menggunakan segel penyerap jiwa Dewa Pesona. Kemudian, roh asal yang kedua memadatkan jejak hitam dan memisahkan segumpal kesadaran roh asal untuk berada di celah ilahi miliknya. Sama seperti pria paruh bayabotak, ia menjadi boneka yang dikendalikan oleh Sufang. Berdengung. Begitu Sufang keluar dari tubuh pria paruh bayabotak itu, keributan datang dari dalam tubuhnya. Kiel 11 Itu adalah mutiara hijau nether yang diberikan diksuan kepada Sufang. Itu khusus digunakan untuk komunikasi di sembilan dunia bawah. Suara diksuan datang dari Green Nether Pearl, Elder Agung Yuan Li, Anda ada di dekat sini. Ya, apakah Anda menemukan pasir nether? Bertahun-tahun, kita berada di alam material di permukaan sembilan dunia bawah, tapi kita belum menemukan pintu masuk ke alam yang lebih dalam. Sembilan dunia bawah terlalu besar. Bai Zehau baru saja pergi, jadi para ahli dari persatuan penentang Dao, atau bahkan dominator jahat Tiandu dan Dong Xia Moseng mungkin akan segera hadir. Penatua Agung Yuan Li, Anda harus ekstra hati-hati. Bai Zehau. He hei, Bai Zehau telah ditekan oleh senior ini. Senior ini ingin menggunakan dia sebagai umpan untuk menangkap api surgawi. Jika memungkinkan, saya ingin membunuh penguasa jahat Tiandu. Bunuh dominator jahat Tiandu. Diksuan juga terkejut dengan rencana berani Sufang, tetua Agung Yuan Li, apakah Anda percaya diri? Apakah Anda memerlukan bantuan kami? Saya yakin sekitar 50 persen. Bahkan jika saya gagal, itu tidak masalah. Jangan lupa, senior ini memiliki kereta sungai semesta. Saya tidak butuh bantuan Anda. Anda harus terus mencari Netersen. Penatua Agung Yuan Li, Anda harus berhati-hati. Selanjutnya, Chu Bingyan, Qian Gang, Yi Lai, dan Kimian akan berpencar dan mencari. Begitu kami mendapat kabar, kami akan menghubungi Penatua Agung Yuan Li. Setelah mengakhiri percakapan dengan Diksuan, Sufang berpikir sejenak. Kemudian, dia menempatkan Bai Zehau dan lelaki tua botak itu ke dunia batinnya dan segera meninggalkan gua. Setelah mengeluarkan kereta sungai semesta dan mengaktifkannya, Sufang tiba di luar kabut hitam yang menutupi area seluas 100 ribu Li dalam sekejap. Kemudian, Sufang menyingkirkan kereta sungai semesta dan menggunakan seni transformasi iblis lagi untuk berubah menjadi goblin besar Yuan Li. Pada saat yang sama, dia menggunakan seni menyusut kehidupan rahasia surgawi untuk menyembunyikan kehadirannya. Lalu, dia dengan hati-hati terbang ke kedalaman kabut hitam. 2422 Sufang dengan hati-hati masuk jauh ke dalam kabut hitam. Karena dia ingin menggunakan monster nether dalam kabut hitam untuk menghadapi dominator jahat Tiandu, Sufang tentu saja ingin tahu monster nether macam apa itu. Dia ingin tahu apakah ia memiliki kekuatan untuk membunuh penguasa jahat Tiandu. Setelah tiga hari, Sufang akhirnya terbang keluar dari kabut hitam. Aku ingin tahu monster nether macam apa itu. Sepertinya tidak masalah menggunakannya untuk menghibur penguasa jahat Tiandu. Mata Sufang dipenuhi ketakutan. Bahkan monster nether tampak ketakutan. Setelah terbang jauh, dia membiarkan Bai Zehou keluar dan mengirimkan pemikiran kepadanya, memerintahkan dia untuk mengirim pesan ke penguasa jahat Tiandu. Lord Evil Dominator, Big Goblin Yuan Li dan Dixuan telah membunuh dua bawahanmu. Mereka bersiap untuk melarikan diri. Bai Zehou mengeluarkan jimat yang memancarkan aura kematian yang kuat. Dia mengirim pesan ke penguasa jahat Tiandu. Setelah beberapa saat, suara Dominator jahat Tiandu berasal dari jimat. Coba hentikan dulu, tubuh utamaku akan segera sampai. Bai Zehou dengan cemas berkata, Tuan penguasa jahat, cepatlah. Tampaknya mereka telah menemukan si kecil ini. Ah, Yuan Li, beraninya kau membunuhku. Sufang tiba-tiba melepaskan api ilahi sembilan matahari, menyelimuti jimat itu dan membakarnya menjadi abu. Kemudian Sufang menahan Bai Zehou di dunia batinnya dan menggunakan kemampuan alam kesempurnaannya yang hebat. Bersama dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, dia mengirimkan kekuatan penginderaannya. Sekitar dua jam kemudian. Dari kiri, Sufang merasakan aura familiar terbang ke arahnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu adalah Dominator jahat Tiandu. Di sembilan dunia bawah, penguasa jahat Tiandu dibelenggu dan hanya bisa terbang. Namun, kecepatan terbangnya secepat kilat. Dia membutuhkan paling banyak selusin nafas untuk sampai di sini. Dominator jahat Tiandu, kamu benar-benar datang. Kamu akan menjadi ahli kaisar yang mulia pertama yang aku bunuh. Sufang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Weng-weng-weng. Setelah itu, teks takdir dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga berkedip dengan cepat dan akhirnya berubah menjadi gambar dewa api surgawi. Dewa api surgawi memang bersama penguasa jahat Tiandu. Kil 11. Sufang sangat gembira. Matanya berbinar. Selama dia menangkap dewa api surgawi, dia akan mendapatkan roh hukum Kiungu miliknya. Pada saat itu, transformasi seperti apa yang akan dialami oleh roh hukum Kiungu Sufang? Seberapa mengejutkankah keberuntungan karmanya? Suara mendesing gelombang. Demoniki menyembur keluar dari tubuh Sufang dan terbang menuju Tian Du Evil Dominator. Sekitar 10 nafas. Kemampuan alam kesempurnaan besar Dominator jahat Tiandu adalah Du. Dominator jahat Tiandu Tian Du. Untuk melarikan diri, mati untuk melarikan diri menjadi Dao berarti mati untuk Tian ke surga. Untuk saya. Suara dingin Dominator jahat Tiandu datang dari belakang. Sementara suaranya masih bergema, dia sudah berada setengah jarak antara dia dan Sufang. Sufang mengertakan gigi dan mengeluarkan bendera dewa jahat. Dia membakar Ki Iblisnya dan kecepatannya menjadi dua kali lipat. Kamu tidak akan berada di surga reruntuhan yang kembali kali ini. Karena kamu sangat beruntung, menyerah saja dengan patuh. Melihat bahwa Anda telah memberi saya roda tanpa batas, artefak penciptaan ilahi yang tertinggi, yang mulia ini akan membiarkan Anda mati dengan cepat. Suara Dominator jahat Tiandu dipenuhi dengan kejahatan dan keserakahan. Aura ilahi turun dan menyelimuti ruang dalam radius 100 ribu li. Saat aura ilahi penguasa jahat Tiandu akan terwujud ke dunia, Sufang mengibarkan bendera dewa jahat di tangannya. Hampir 100 ribu ahli yang dibangkitkan tersapu bersama dengan aura kematian yang mengerikan. Ledakan, ledakan. Ratusan ribu ahli yang dibangkitkan meledak, menciptakan dampak mengejutkan yang melubangi aura dewa penguasa jahat Tiandu. Sufang menggunakan teknik gerakan Divine Arms Spirit Monkey. Dia membakar Ki Iblisnya lagi dan terbang keluar dari lubang. Lalu dia melambaikan tangannya dan ratusan rune diluncurkan. Ketika semuanya diaktifkan, ledakan yang menghancurkan bumi terjadi. Awan hitam di langit bergulung dengan liar dan ki dunia bawah yin di angkasa juga bergetar hebat. Memanfaatkan momen ini untuk mengatur nafas, Sufang terbang seperti meteor ke awan hitam. Pada, Dominator jahat Tiandu tiba dalam sekejap. Tapi dia berhenti di luar awan hitam. Ki dunia bawah yin yang padat. Ada monster nether yang kuat yang berhibernasi di sini. Seperti yang diharapkan dari penguasa kejahatan tertinggi yang sebanding dengan ahli alam kaisar. Dia bisa melihat ada monster nether yang kuat bersembunyi di awan hitam. Hal ini membuat Dominator jahat Tiandu waspada. Kemudian penguasa jahat Tiandu melepaskan kemampuan penginderaannya tetapi dia tidak dapat melihat apa yang tersembunyi di kedalaman awan hitam. Goblin besar Yuan Li ini, apakah dia berencana menggunakan monster nether ini untuk berurusan denganku? Dominator jahat Tiandu merasa ada sesuatu yang salah dan ragu-ragu. Tuhan penguasa jahat, apakah kamu menangkap Mo Tiamong itu? Dewa api surgawi menyerbu di bawah perlindungan selusin penentang Dao. Dominator jahat Tiandu menggelengkan kepalanya dan berkata, Goblin besar Yuan Li memasuki awan hitam dan tidak melihat satupun kultifator manusia lainnya. Saya curiga ini adalah jebakan yang dibuat oleh Yuan Li. Sebuah jebakan. Dewa api surgawi mendengus, bagaimana bisa seekor goblin besar bisa begitu cerdas? Mata dominator jahat Tiandu berkilat dingin, iblis ini membunuh klon Dong Xia Moseng dan mencuri bendera dewa jahatku. Dan dia berada di surga reruntuhan yang kembali. Dia menerobos pengepungan satu juta ahli dan melarikan diri dari saya dan Dong Xia Moseng. Beraninya kamu memandang rendah dia. Apakah kamu mengejekku? Dewa api surgawi gemetar dan berkata, Saya tidak berani. Penguasa jahat Tiandu mendengus, Goblin besar Yuan Li dan para kultifator manusia itu tidak sulit untuk ditangkap. Jika kamu bisa mendapatkan teknik rahasia untuk membuat pasir nether dari pemurni harta karun manusia itu dan kamu tidak bisa menggabungkannya ke dalam artefak suci, jangan, jangan salahkan aku karena kejam. Aku akan melakukan yang terbaik. Dominator jahat Tiandu melanjutkan, Mengapa kamu belum mengembangkan kitab suci pembalikan kehidupan keturunan yang diberikan oleh ketua aliansi? Apakah kamu masih memiliki fantasi tentang kultifator manusia? Dewa api surgawi dengan cepat berlutut, kitab suci pembalikan kehidupan keturunan adalah dao agung tertinggi yang diberikan oleh dewa jahat tertinggi kepada semua makhluk hidup. Setelah mengolahnya, seseorang dapat hidup selamanya. Kultifator mana yang tidak menginginkannya. Tapi, saya mengolah dao api surgawi. Jika aku melawan dao, aku tidak akan bisa menggunakan artefak suci. Huh, menurutku kamu masih ingin kembali ke Yuan Tianong. Dominator jahat Tiandu mencibir, yang membuat rambut dewa api surgawi berdiri tegak. Kitab suci pembalikan kehidupan keturunan. Itu adalah kitab suci dao agung dewa jahat tertinggi yang dikembangkan oleh para penentang dao. Itu diajarkan atas kehendak dewa jahat kepada Master Aliansi Dao Devian. Itu dianggap sebagai kitab suci oleh dao devian. Hanya petinggi dao devian yang bisa mengolahnya. Dao devian lainnya hanya bisa berkultifasi sedikit. Ketika para kultifator manusia mengolah kitab suci pembalikan kehidupan keturunan, mereka dapat menyerap kekuatan yang jahat untuk meningkatkan kultifasi mereka dengan cepat. Tapi sejak saat itu, mereka akan sepenuhnya mengkhianati dao surgawi dan menjadi penentang dao. Dan setelah mengolah kitab suci pembalikan kehidupan keturunan, mereka akan dikendalikan oleh kehendak dewa jahat. Meski mereka masih memiliki kesadaran diri, mereka tidak ada bedanya dengan boneka yang dikendalikan oleh seseorang. Sufang memasuki awan hitam dan menunggu beberapa jam, tetapi penguasa jahat Tian Du tidak mengejarnya. Dominator jahat Tian Du sangat licik. Dia tidak tertipu. Ini akan merepotkan. Sufang mengerutkan kening. Sepertinya aku harus mengambil risiko. Setelah berpikir sejenak, mata Sufang bersinar dengan kejam. Dia melepaskan demonik kinya dan bergegas ke kedalaman awan hitam. Di atas tanah, ada sebuah gunung yang tingginya ratusan meter. Awan hitam mengerikan yang menutupi ratusan ribu mil menyembur keluar dari sebuah gua di gunung. Setelah merasakannya dengan cermat, dia menyadari bahwa itu bukanlah gunung. Itu adalah kepala besar yang ditutupi rambut putih. Ada tanduk hitam yang tampak seperti tanduk sapi di kepalanya. Dua taring berwarna merah darah setengah terbuka. Wajahnya ganas dan menakutkan. Itu sepuluh kali lebih jelek dari ras iblis. Sufang tidak bisa merasakan kehidupan apapun dari monster ini. Itu adalah Yin Neterki murni. Jelas sekali, itu adalah monster bawah yang lahir dari Yin Neterki. Seolah merasakan ki iblis Sufang, kepala itu membuka matanya sedikit, memperlihatkan pupil abu-abu. Namun awan hitam tebal keluar dari lubang hidungnya. Lalu, matanya perlahan tertutup. Jelas sekali, monster bawah ini memperlakukan Sufang sebagai semut. Itu sama sekali tidak mempedulikannya. Sufang melambaikan tangannya dan menembakkan ratusan jimat rune. Semuanya sangat kuat. Di antara mereka, bahkan ada beberapa jimat petir. Setelah Sufang meledakkannya, mereka menyebabkan ledakan yang mengguncang bumi dan mengguncang awan hitam tebal dengan keras. Pada saat jimat diledakkan, Sufang segera menggunakan teknik penyusutan kehidupan. Dia menyembunyikan auranya dan terbang keluar dari awan hitam. Dominator jahat tian du merasakan keributan di dalam awan hitam. Dia mengerutkan kening. Sialan. Goblin besar Yuan Li itu menyerang monster bawah itu. Apa dia tidak takut mati? Mengaum. Raungan yang mengguncang bumi datang dari awan hitam. Awan hitam yang menutupi ratusan ribu mil menghilang dalam sekejap. Gelombang suara menyebar ke segala arah. Itu juga berisi kekuatan ilahi roh primordial yang menakutkan. Dampaknya menyebabkan Dominator jahat tian du terhuyung. Dewa api surgawi dan penentang daul lainnya tidak dapat mengendalikan tubuh mereka. Mereka tersapu jauh seperti sedotan yang tertiup angin. Di tanah yang gelap, kepala jelek dan besar muncul. Penjaga kegelapan. Ekspresi penguasa jahat tian du berubah. Legenda mengatakan bahwa pengawal kegelapan adalah monster bawah yang kuat yang menjaga daul reinkarnasi. Meski lebih lemah dari penguasa kegelapan yang legendaris, di sembilan neter, pengawal kegelapan bisa membunuh ahli alam kaisar. Kemana perginya goblin besar Yuan Li? Apakah pengawal kegelapan melahapnya? Dominator jahat tian du tidak terkejut ketika dia tidak melihat Sufang. Penjaga kegelapan juga tidak memperhatikan Sufang. Ketika dia melihat dominator jahat tian du yang berada ratusan ribu mil jauhnya, dia menemukan tempat untuk melampiaskan amarahnya. Setelah raungan lainnya, awan hitam muncul di atas penguasa jahat tian du. Itu dengan cepat mengembun menjadi kepala yang besar. Ia membuka mulutnya dan menggigit penguasa jahat tian du. Rasanya seperti akan menelan seluruh sembilan neter. Goblin besar Yuan Li terkutuk itu. Sebaiknya kau tidak mati. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan. Mata dominator jahat tian du terbakar api. Dia tidak punya pilihan selain terlibat dalam pertempuran yang menghancurkan bumi dengan pengawal kegelapan. Kalian berdua bisa bertarung pelan-pelan. Yang terbaik adalah jika kalian berdua terluka. Aku tidak punya waktu untuk menemani kalian. Sekarang saatnya untuk menangkap Dewa Api Surgawi. 2423 Su Fang hanya berhenti ketika dia berada sekitar 5.000 km jauhnya dari Dewa Api Surgawi dan para penentang Dao. Dewa Api Surgawi dan penentang Dao fokus pada pertempuran antara penguasa jahat tian du dan nether guard. Mereka tidak menyadari bahwa ancaman fatal telah datang. Dao devian itu semuanya ahli. Salah satunya sebanding dengan overgot puncak, sementara yang lain adalah overgot tingkat tinggi dan menengah. Mengalahkan mereka itu mudah, tetapi menangkap Dewa Api Surgawi hidup-hidup akan sulit. Setelah berpikir beberapa lama, Su Fang segera melepaskan Bai Zhe Hao dan pria paru baya botak itu. Pergi ke sana dan coba dekati Dewa Api Surgawi dan tarik perhatian mereka. Iya. Bai Zhe Hao dan Dao devian yang botak adalah budak yang patuh. Mereka tidak akan cemberut bahkan jika Su Fang memerintahkan mereka untuk mati. Mereka segera terbang menuju Dewa Api Surgawi. Lalu, Su Fang merilis Sky Gezing, Su E-7 Zidi Zeng, Bai So Zidi, Belati Xiao Yao Ying, Pamandi. Saat mereka pertama kali memasuki sembilan dunia bawah, Kirin menderita luka serius. Namun setelah melahap kristal darah di pagoda Nam Daos Hitam Kuning selama bertahun-tahun, tidak hanya pulih ke kondisi puncaknya, bahkan meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, wajar jika ia setia sepenuhnya kepada Su Fang. Kilin iblis dan melihat langit. Jian Kiang Rong Yue Mimu. Kemarilah. Yue Yisuan Fu He Yue. Yue Yisuan. Yue Yising Kamu Bersujud Yue Yisuan. Setelah berpikir beberapa lama, Su Fang melepaskan Clone Shrout. Clone Shrout adalah boneka yang ditiru Su Fang dengan cermin suci kekacauan primordial menggunakan transformasi empat simbol. Ia tidak memiliki kesadaran diri dan seperti mayat hidup. Itu memancarkan aura kematian yang dingin. Begitu dia dibebaskan oleh Su Fang, matanya yang awalnya tak bernyawa benar-benar bersinar. Seluruh auranya sepertinya telah menyatu dengan sembilan kata, menjadi lebih halus, seolah-olah dia dilahirkan untuk menjadi bagian dari dunia ini. Neter memang Master Alam Transcendent. Dia pernah menjadi penguasa tertinggi dari sepuluh negeri Neter. Hanya tiruan dari cermin suci asal yang memiliki kekuatan Master Alam Kaisar. Kekuatannya pasti akan menjadi lebih kuat di negeri Sembilan Neter, tapi kita masih perlu menemukan batu embryo Sembilan Neter secepat mungkin. Su Fang kaget saat merasakan aura klon Shrout. Kemudian, Su Fang mengirimkan sebuah pemikiran ke klon Neterward, memerintahkannya untuk menyatu ke dalam kehampaan, menjaga dari dominator Jahatian Du dan Neterguart yang mungkin datang kapan saja. Setelah melakukan persiapan yang matang, Su Fang dengan santai terbang menuju Dewa Api Surgawi. Dewa Api Surgawi dan Penentang Dao memberikan perhatian penuh pada pertempuran antara penguasa Jahat Tiandu dan Neterguart. Ditambah dengan penindasan kemampuan sensorik mereka di dunia bawah ke-9, Dewa Api Surgawi hanya memperhatikan Bai Zehau dan Dao Devian yang botak ketika mereka berada hampir 500 km jauhnya. Bukankah kamu dibunuh oleh Big Goblin Yuan Li? Dan Anda, Bai Zehau, bagaimana Anda bisa melarikan diri dari goblin besar Yuan Li dan para pembudidaya manusia itu? Dewa Api Surgawi adalah seekor rubah tua yang licik. Dia langsung berteriak kuas pada saat melihat Bai Zehau dan pria paru baya botak itu. Perhatian semua Penentang Dao tertuju. Tuan Api Surgawi, inilah yang terjadi, kata Bai Zehau sambil terkekeh. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Dewa Api Surgawi tiba-tiba berteriak dengan dingin, keduanya bertingkah mencurigakan. Belenggu mereka. Puncak Overgod Dao Devian mengeluarkan aura ilahi yang langsung menyelimuti Bai Zehau dan pria paru baya botak, mengubah mereka menjadi dunia awan gelap yang melayang. Belenggu dan rantai muncul dari dunia dan membelenggu mereka dengan erat. Dewa Api Surgawi sangat terkejut karena dia bisa membelenggu mereka dengan begitu mudah. Namun saat berikutnya, ekspresinya berubah. Oh tidak, ada penyergapan. Satu demi satu, Big Goblin menyerang dari segala arah sementara perhatian mereka dialihkan. Dalam sekejap mata, mereka sudah berada ratusan kilometer jauhnya. Bagi seorang ahli Overgod yang tiada taranya, jarak ratusan juta kilometer hanya dalam hitungan detik. Meskipun mereka dibelenggu di dunia bawah ke-9, mencegah mereka menyatu dengan Dao Surgawi dan berteleportasi atau merobek ruang angkasa, jarak beberapa ratus kilometer dapat ditempuh dalam waktu kurang dari satu tarikan napas bagi Big Goblin yang berada di level Overgod. Ledakan. 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 Ki iblis yang mengerikan berubah menjadi api iblis yang menutupi langit dan menyapu seperti tornado. Itu terlalu mengerikan. Di bawah putaran serangan ini, tiga pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit terbunuh. Terutama Wang Tian. Ya ampun. Ya, Lan Kuo Fei yang buruk. Yu. Potensi materi. Yu Yu Huang. Pang Mu Yu Yu. Menyerang San Minasian Linggu Amo Fujii Ekian Lanseng. Setelah itu, dengan cepat mengembun menjadi cincin emas besar. Saat tiba-tiba menyusut, dunia Dao Devian hancur lapis demi lapis. Belenggu pada Bai Zehau dan pria paru bayah botak juga hancur. Cincin emas menyusut dengan cepat dan menjebak Dao Devian. Saat ia berdengung dan bergetar, kekuatan belenggu yang mengejutkan melonjak keluar dari sekitarnya, dan itu benar-benar menjebak Dao Devian yang juga merupakan puncak Overgod. Meskipun gagal menjebaknya, dia tidak dapat menggunakan kemampuan apapun sama sekali. Terima kasih, Overgod, untuk artefak daemonnya. Cincin emas itu diberikan kepada Wang Tian oleh Su Fang. Mengancam Ki. Yu. Mengancam Ki. Gu Huang. Tetagu. Meng. Mengancam Ki. Ki yang terdampar. Ho. Jika aku mengikuti Tuan, aku akan memiliki harta, sumber daya, dan bahkan darah esensi dari orang suci agung dari ras daemon. Aku akan mengikuti Tuan bahkan jika kamu memukulku sampai mati. Hahaha. Kilin tertawa liar dan meludahkan pilar air, menghancurkan tubuh Dao Devian. Big Goblin lainnya menyerang dengan penuh semangat, terlibat dalam pertempuran sengit melawan Dao Devian. Ini tidak bisa disebut pertempuran. Sebaliknya, ini adalah pembantaian sepihak. Lebih dari seribu Big Goblin menyerang lebih dari selusin Dao Devian. Jika itu bukan pembantaian, lalu apa? Bai Zehau dan pria parubaya botak juga terkena dampak serangan Goblin besar. Mereka terluka parah, namun mereka mengabaikan luka-luka mereka dan menyerang Dewa Api Surgawi. Dewa Api Surgawi yang licik melihat bahwa situasinya buruk, jadi dia melepaskan kekuatannya. Dia terbakar dengan api dan tersapu dengan desir. Kekuatan api yang mengerikan memaksa Big Goblin mundur, dan dia segera melarikan diri ke dalam pengepungan Big Goblin. Namun, sebelum dia bisa bernapas lega, siluet hitam melesat ke arahnya seperti sambaran petir. Ki iblis tanpa batas menyapu seluruh area, membawa serta aura menakutkan yang sepertinya mampu menghancurkan langit dan bumi. Api Surgawi di sekelilingnya runtuh lapis demi lapis. Yuan Li, beraninya kau bersekongkol melawan Tuan Empirean sesat dari ibu kota Surgawi. Dewa Api Surgawi terkejut. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Sufang. Saat dia hendak menggunakan kekuatan apinya untuk berubah menjadi dunia api untuk menyerang Sufang, keributan besar tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Roh Dharma Gas Ungu. Bagaimana Roh Dharma Gas Ungu bisa menyebabkan keributan seperti itu? Bahkan jika itu adalah harta karun yang tiada taranya, mustahil bagi Roh Dharma Gas Ungu saya untuk menyebabkan keributan seperti itu. Kecuali, Anda juga memiliki Roh Dharma Gas Ungu. Dewa Api Surgawi tercengang dengan penemuan ini. Setelah itu, dia berteriak dengan dingin, Siapa kamu? Mengapa kamu memiliki Roh Dharma Gas Ungu? Setelah aku menekanmu, kamu tentu akan tahu siapa aku. Sufang tersenyum dingin dan malu saat dia melepaskan tinju penghancur ilahi yang luar biasa. Di bawah serangan ganas Sufang, Dewa Api Surgawi bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengatur nafas setelah menggunakan kekuatannya untuk memadatkan dunia. Yang bisa dia lakukan hanyalah mundur. Surga, sayang sekali, Anda mengambil sikap. Apa yang salah denganmu? 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 Hsieh, 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 apa yang salah denganmu? Dewa Api Surgawi merasa putus asa dan segera membuat kuali merah. Itu melayang di atas kepalanya saat melepaskan penghalang pertahanan menakjubkan yang dengan kuat melindunginya di dalam. Pada saat yang sama, dia berteriak keras, Tuan Dominator sesat, selamatkan aku. Serangan berturut-turut Sufang dari tinju penghancur ilahi yang luar biasa hanya menyebabkan penghalang yang dilepaskan oleh kuali bergetar. Dia tidak mampu menerobosnya. Alis Sufang berkerut ke dalam. Jika ibu kota Surgawi penguasa jahat menyerbu, aku tidak punya pilihan selain melawannya secara langsung. Meskipun aku tidak takut, jika Dewa Api Surgawi melarikan diri, semua usahaku akan sia-sia. Sufang segera mengeluarkan bendera Dewa sesat saat kepala mengerikan muncul dengan cepat di sana. Itu memadatkan serangan kuat yang melebihi serangan Lord. Ibu kota Surgawi Dominator jahat, yang sedang bertarung dengan Netherguard, sudah lama merasakan keributan itu. Namun, dia terjerat dengan Netherguard dan yakin dengan kekuatan bawahannya. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memperhatikannya pada awalnya. Siapa yang menyangka bahwa dalam waktu kurang dari setengah jam, lebih dari selusin ahli Lord, termasuk ahli Puncak Lord, telah dikalahkan dalam waktu sesingkat itu. Kekuatan Dewa Api Surgawi tidak lebih lemah dari ahli Dewa Puncak biasa. Yang lebih membuat marah penguasa jahat ibu kota Surgawi adalah bahwa orang yang menyerangnya adalah goblin besar Yuan Li yang dia kejar. Dia telah menyiapkan jebakan seperti itu untuk Dewa Api Surgawi. Dewa Api Surgawi adalah sosok yang sangat penting dalam aliansi penentang Dao. Jika dia ditangkap, bahkan ibu kota Surgawi penguasa jahat pun akan dihukum berat. Goblin besar Yuan Li, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Ibu kota Surgawi Dominator jahat mengeluarkan raungan marah. Suaranya bergema ke segala arah saat seluruh jurang maut bergetar. Kihin neraka antara langit dan bumi melonjak saat menjadi kacau. Ketika dia bentrok dengan Netherguard, Evil Dominator Heavenly Capital tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia mengeluarkan aura suci saat dia menyerang dengan tenang. Saat ini, auranya berubah drastis. Wajahnya menjadi garang, seperti Dewa Jahat. Kekuatan yang bisa membalikan hidup dan mati meletus, menghancurkan kepala hantu raksasa yang diciptakan Netherguard. Ibu kota Surgawi Dominator jahat kemudian berbalik untuk membantu Dewa Api Surgawi. Netherguard di tanah bukanlah makhluk hidup, tapi dia memiliki kesadarannya sendiri. Dia merasakan ketakutan naluriah terhadap kekuatan Evil Dominator Heavenly Capital. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menyerah untuk mengejar dan perlahan menutup matanya. Tiba-tiba, membunuh. Raungan yang dalam, dingin, dan sangat mendominasi datang dari kehampaan. Mata Netherguard tiba-tiba terbuka, dan ada ekspresi ketakutan di matanya yang dalam. Mengaum. Netherguard mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Terdengar suara retakan keras dari tanah saat dua tangan besar berambut putih terulur dari dalam tanah dan menekan ke tanah. Ledakan. 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 Tanah berguncang saat kepala Netherguard yang seperti gunung dengan cepat muncul dari tanah. Lalu, bahunya, badannya, dan terakhir kedua kakinya. Dalam sekejap, monster besar setinggi ribuan kaki muncul di dunia. Apa yang tersembunyi di dalam kehampaan? Bagaimana dia bisa memerintahkan Netherguard? 2424. Netherguard adalah eksistensi kuat yang menjaga Samsara Dao. Sekarang setelah Samsara runtuh dan 9 Neterward hancur, tidak banyak Netherguard yang tersisa. Namun, mereka masih sangat kuat. Eksistensi luar biasa kuat apa yang bisa menguasai Netherguard? Itu pasti sosok perkasa yang tiada taranya dari 9 dunia bawah. Dominator jahat Tian Du menduga bahwa itu setidaknya adalah supremasi dunia bawah. Jika ini adalah dunia alami, penguasa jahat Tian Du tentu saja tidak akan memandang Netherguard di matanya. Dia bahkan tidak takut pada para ahli supremasi dunia bawah. Namun, dia berada di 9 Neterward, wilayah supremasi dunia bawah. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Aku penguasa jahat Tian Du. Kamu supremasi dunia bawah yang manakah? Tolong tunjukkan dirimu. Dominator jahat Tian Du berteriak pada kehampaan yang gelap. Namun, yang menjawabnya adalah serangan heboh Netherguard. Dia melihat Netherguard mengeluarkan hembusan aura Neterward yang dengan cepat berubah menjadi puncak gunung hitam yang menimpanya. Kemudian, Netherguard melangkah maju seperti gunung yang bergerak. Dia meraih dengan tangan kanannya saat kekosongan dalam radius 5000 km tiba-tiba berkontraksi, berubah menjadi tangan tak berbentuk yang menangkapnya. Legenda mengatakan bahwa sembilan dunia bawah memiliki total sembilan keagungan dunia bawah. Mereka juga merupakan sembilan penguasa dari sembilan dunia bawah. Terlepas dari siapa anda keagungan dunia bawah, dengan sembilan dunia bawah yang hancur dan samsara daur runtuh, sembilan dunia bawah memiliki sudah lenyap dalam catatan sejarah. Yang tersisa hanyalah pesawat ruang waktu yang bobrok. Jika kamu berani menentangku, aku akan menghancurkan sembilan Neterward yang bobrok ini dan melenyapkanmu sepenuhnya. Dominator jahat Tiyandu melepaskan kekuatan ilahi saat dia berubah menjadi dunia yang menakutkan di mana hidup dan mati membalikkan samsara saat dia mengancam dengan keras. Meskipun kekuatannya jauh lebih kuat daripada Neterward, dia tidak mampu melepaskan diri dari serangan tanpa henti Neterward. Dan di sisi lain, bendera dewa sesatlah selesai mengumpulkan kekuatan dan mengeluarkan aura kematian yang sangat deras. Karena tidak mampu memicu aura kematian, kekuatannya tidak seseram di dunia luar. Namun, ia masih memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan seorang dewa. Ledakan. Pesona dewa api surgawi dengan kualinya hancur. Kuali itu juga retak karena kekuatan aura kematian yang menakutkan. Itu berlangsung sesaat sebelum hancur berkeping-keping. Pertahanan yang dibentuk oleh api surgawi di sekitar dewa api surgawi hancur akibat dampaknya, memperlihatkan tubuh ilahinya. Dia terjatuh dalam aura pembunuh, dan pertahanan tubuh sucinya juga hancur. Dia dalam kondisi terluka parah. Serangan bendera dewa jahat menyebabkan energi dunia bawah di sekitarnya bergetar hebat. Kekuatan serangannya melonjak ke langit dan menciptakan lubang besar di awan gelap di langit, memperlihatkan penghalang datar yang bersinar dengan cahaya warna-warni jauh di dalam. Membelanjakan. Sosok sufang melintas saat dia menggunakan teknik gerakannya untuk langsung muncul di hadapan dewa api surgawi. Seolah-olah dia sedang mengambil seekor ayam, dia membelenggunya. Api surgawi, dewa ilahi, aku sangat merindukanmu. Setelah bertahun-tahun, aku akhirnya menangkapmu hari ini. He he. Setelah akhirnya menangkap dewa api surgawi, itu berarti roh dharma awan ungu ada di tangannya. Sufang tidak bisa menahan tawa kegirangan. Kamu, kamu si goblin besar yang mesum. Aku lebih baik mati daripada tunduk padamu. Dewa api surgawi jelas salah paham. Dia sudah dalam kondisi terluka parah, dan sekarang, dia sangat ketakutan karena kata-kata sufang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika memikirkan adegan tragis dan kotor yang dirusak oleh Big Goblin. Kepalanya miring ke samping saat dia pingsan. Surga, wasir, menundukkan bagal, emblem penangkap rambut, malaria. Saya tidak pernah menyangka guru memiliki jimat seperti itu. Itu terlalu menakutkan. Tetapi manusia kultifator itu terlihat seperti orang tua yang busuk. Selera guru, memang sedikit aneh. Bagaimana jika suatu hari nanti, minat guru berubah? Dia tidak lagi menyukai manusia melainkan Big Goblin. Kita akan mendapat masalah. Surga, menyianyiakan jabatan untuk membayar janggut. Apakah sulit untuk menjungkir balikan kepala? Penghujatan, si zian. Sufang pertama-tama membelenggu dewa api surgawi dan menahannya di ruang internal pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dia tidak punya waktu untuk menghadapinya untuk saat ini. Setelah menyimpan semua goblin besar di pagoda 6 Jalan Suanhuang, dia menyingkirkan bendera dewa sesat dan dengan hati-hati terbang menuju tempat di mana penguasa jahat Tian Du dan Neterguart bertarung. Tentu saja, dia tidak ada di sana untuk menonton pertunjukan tersebut. Dia ingin menunggu sampai dominator jahat Tian Du dan Neterguart keduanya terluka sebelum dia membunuh dominator jahat Tian Du. Diburu oleh seorang ahli 9 Neter bukanlah tugas yang mudah. Jika dia bisa membunuh Tian Du dan menyingkirkan masalah apapun di masa depan, tentu itu yang terbaik. Selain itu, ia dapat memperoleh pemeliharaan yang luar biasa. Selain itu, Sufang berharap mendapatkan seni terlarang saling ketergantungan hidup dan mati serta pembalikan dari penguasa jahat Tian Du. Dari situ, dia bisa memahami metode untuk bangkit dari kematian. Api surgawi telah ditangkap oleh Yuan Li. Dominator jahat Tian Du sudah merasakan bahwa semua ahli di bawah komandonya telah terbunuh dan dewa api surgawi telah ditekan oleh Sufang. Dia malah menjadi tenang. Melihat Sufang tidak berniat pergi dan berencana mengambil keuntungan, penguasa jahat Tian Du menjadi marah. Yuan Li itu tidak hanya ingin menangkap dewa api surgawi, tapi juga ingin membunuhku. Seorang Big Goblin berani menjadi begitu sombong. Aku bersumpah aku akan menangkapmu dan menyiksamu selamanya. Dominator jahat Tian Du tidak lagi menyembunyikan apapun dan melepaskan kekuatan penuhnya dalam kemarahan. Ledakan. Tubuh fisiknya dengan cepat berubah menjadi kehampaan saat aura menyapu dan menutupi ruang tak berujung. Neterguart dan Sufang, yang berada sekitar 100 ribu mil jauhnya, semuanya diselimuti oleh aura ilahi sebelum mereka tersedot ke dalamnya. Dalam sekejap, Kiel 11. Sufang merasakan perubahan ruang waktu seolah-olah dia datang ke alam semesta lain. Di daratan yang luas, terdapat barisan pegunungan yang tak berujung, hutan lebat, dan sungai yang berkelok-kelok. Itu adalah pemandangan vitalitas yang luar biasa. Di langit, galaksi sangat luas dan bintang-bintang bergerak. Itu adalah alam semesta yang sangat berbeda. Energi, hukum, dan bahkan jalan surgawi sama sekali berbeda dari alam semesta. Dominator jahat Tian Du juga berusaha sekuat tenaga. Sufangda terkejut ketika ekspresinya berubah serius. Para ahli Overgod memiliki dunianya sendiri. Namun, ketika mereka bertarung dengan orang lain, mereka tidak akan dengan mudah menggunakan dunia mereka sendiri untuk bergabung dengan jalan surgawi. Sebaliknya, mereka akan memproyeksikan aura ilahi dunia batin mereka ke alam semesta untuk membentuk dunia pertahanan atau serangan. Itu karena begitu dunia runtuh, itu berarti ahli Overgod akan terluka parah meski mereka tidak mati. Para ahli Overgod akan mengubah dunia mereka menjadi alam semesta dan terus mencari jalan transendensi. Mereka tidak akan dengan mudah menggunakan dunia batin mereka untuk bertarung dengan orang lain. Begitu dunia batin mereka runtuh, alam mereka akan runtuh dan mereka bahkan mungkin mati. Dominator jahat Tiandu telah bergabung dengan dunianya sendiri untuk bertarung dengan Su Fang dan Netterguar. Dia tidak hanya marah pada Su Fang, tapi dia juga punya niat lain. Itu adalah Doppelganger Misteri. Kembaran Misteri, yang awalnya bersembunyi di kehampaan, tidak bisa lagi bersembunyi dan ditarik ke dunia penguasa jahat Tiandu. Ini adalah niat sebenarnya dari penguasa jahat Tiandu. Tuan ini ingin melihat penguasa dunia bawah mana yang berani menjadi musuh Tuan ini. Suara penguasa jahat Tiandu yang dipenuhi keagungan jalan surgawi bergema di antara langit dan bumi. Klonsraut berdiri di udara sementara seluruh tubuhnya memancarkan keheningan yang sedingin es dan mematikan, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun seperti dewa kematian. Kamu, kamu adalah putra dari guru surgawi, penguasa Samsara. Dominator jahat Tiandu mengenali identitas asli Misteri dan suaranya dipenuhi kepanikan dan ketakutan. Misteri adalah putra guru surgawi, penguasa tertinggi kematian di sepuluh dunia bawah. Dia juga penguasa Samsara yang menguasai jalan Samsara. Terlebih lagi, dia adalah eksistensi tertinggi yang telah melampaui jalan surgawi. Bagaimana mungkin penguasa jahat Tiandu tidak takut? Tidak, kamu bukan penguasa sepuluh dunia bawah. Kamu hanyalah kembarannya. Dominator jahat Tiandu tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lalu dia tiba-tiba sadar. Yuan Li, kamu jelas bukan goblin besar Yuan Li. Su Fang mempunyai kembaran penguasa sepuluh dunia bawah di sampingnya. Kamu, kamu adalah Su Fang. Dominator jahat Tiandu adalah dominator jahat yang sebanding dengan penguasa tertinggi, dan Su Fang ada di dunianya sekarang. Tidak peduli seberapa kuat seni perubah bentuk iblis, ia tidak bisa menipu penguasa jahat Tiandu. Dominator jahat Tiandu, penglihatanmu tidak buruk. Su Fang tersenyum dingin dan malu. Tubuhnya dengan cepat mengalami transformasi yang mengejutkan dan berubah menjadi bentuk manusia. Su Fang, kamu memang Su Fang. Raja jahat Tiandu terkejut, terkejut, dan serakah pada saat yang bersamaan. Semua orang berpikir bahwa kamu sedang mengasingkan diri di Istana Surgawi Primordius, bersiap untuk memasuki Gunung Empirean. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan begitu berani memasuki medan perang dua dunia dan bahkan datang ke sembilan negeri bawah. Hahaha, keberuntunganku sangat menantang surga. Aku benar-benar berhasil menangkap Su Fang. Serahkan cermin suci asal. Dominator jahat Tiandu juga diliputi kegembiraan. Bisa dikatakan dia diberkati oleh surga. Su Fang bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu tahu bahwa cermin suci asal ada di tanganku? Aku sangat penasaran. Bukan hanya kamu, ras iblis dan para ahli yang dibangkitkan semuanya sepertinya tahu bahwa cermin suci asal ada di tanganku. Selama apa yang disebut upacara pernikahan di Yuan Tiamong, Su Fang tidak punya pilihan selain mengeluarkan cermin suci asal untuk memaksa penguasa tertinggi rakyat kekaisaran untuk berkompromi. Kemudian, penjaga gunung menggunakan kemampuan ilahi tertinggi untuk menghapus semua informasi tentang cermin suci asal dari semua orang yang hadir untuk mencegah bocornya berita tersebut. Siapa yang tahu gelombang? Belakangan, baik penentang dao maupun ras iblis mengetahui bahwa cermin suci asal ada di tangan Su Fang. Dewa jahat tertinggi telah mengambil alih dao surgawi. Kehendaknya ada di mana-mana. Penjaga gunung bisa menghapus ingatan para dewa, tapi bisakah dia menghapus kehendak dewa jahat? Su Fang, setelah aku membunuhmu, cermin suci asal, kodeks penekan penjara, token pengawas surga, dan kereta alam semesta semuanya akan menjadi milikku. Ledakan. Suara bangga dan terkejut dominator jahat Tian Du bergema di dunia. Aura yang berubah dari hidup ke mati dan dari kemakmuran ke kemunduran tiba-tiba meledak di dunia. Di langit, bintang-bintang yang semula memancarkan cahaya cemerlang tiba-tiba meredup. Kemudian, mereka berubah menjadi meteor, terbakar dengan percikan api saat turun menuju Su Fang, Neterguar, dan Tiruan Neterguar. Di tanah, semua tanda-tanda kehidupan lenyap dengan cepat. Hutan-hutan layu, sungai-sungai mengering, dan barisan pegunungan yang tak berujung langsung berubah menjadi makam-makam yang sangat besar. Aura kematian dan kejahatan memenuhi dunia. Dalam sekejap, alam semesta yang tadinya penuh kehidupan berubah menjadi dunia kematian. Aura kematian dan kejahatan muncul dari tanah. Bersama dengan bintang-bintang yang jatuh di langit, itu membentuk pemandangan kehancuran yang mengerikan. 2425 Bentuk Kehidupan Su Fang segera mengaktifkan pagoda 6 Jalan Suan Huang dan memasuki kondisi kelahirannya. Tut-tut-tut Menyatu dengan ratusan ribu Big Goblin, termasuk Wang Tian. Kekuatan Su Fang dengan cepat melampaui tahap integrasi Dao dan terus meningkat. Dalam keadaan seperti itu, Su Fang meminjam kekuatan cermin suci asal untuk menggunakan seni reinkarnasi hebat, menghancurkan, menyerap, dan mereplikasi serangan Tian Du Evil Lord sebelum melepaskannya lagi. Ledakan, ledakan. Saat ini, Su Fang seperti cermin besar. Di bawah kekuatan ilahi teknik Samsara Agung, serangan apapun akan diberi rasa obatnya sendiri, dan akan bereinkarnasi ke langit dan bumi tanpa meninggalkan jejak. Bintang-bintang hancur, bumi retak, dan dunia berguncang hebat. Namun, Su Fang bukanlah kaisar Rilem Master saat ini, jadi kekuatan teknik reinkarnasi hebat terus-menerus ditekan. Tubuh ilahinya tidak dapat menanggung beban yang mencengangkan dan terus-menerus hancur. Auman-auman-auman. Nether Guard mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Dengan tubuhnya yang kuat, ia menghancurkan bintang-bintang yang jatuh dari langit, menghancurkan kekuatan kematian dan kehancuran yang melanda. Klonsraut bahkan lebih mengejutkan, aura dingin yang dipancarkannya berubah menjadi sungai dunia bawah yang menakutkan, berputar dan begelombang, menghancurkan aura dunia raja jahat Tiandu, bahkan dunia itu sendiri hancur selapis demi selapis. Yang lebih mengerikan lagi adalah serangan Netherworld juga memanfaatkan kekuatan sembilan dunia bawah, membentuk tekanan eksternal yang dikombinasikan dengan serangan Netherworld, menyebabkan dunia Tiandu hancur lebih cepat. Pada saat ini, Tiandu Evil Dominator sedang menghadapi serangan tiga kaisar master secara bersamaan, terutama serangan misteri, yang jauh lebih kuat dari kaisar master biasa. Aku tidak menyangka bahwa seorang kultifator tahap integrasi Dao akan memiliki kekuatan untuk mengguncang penguasa tertinggi. Namun, itu masih jauh dari cukup untuk menghancurkan duniaku. Kalian semua, mati. Antara langit dan bumi, suara raja jahat Tiandu bergema seperti Dao Surgawi, luas dan perkasa. Di sekitar Sufang, Netherworld, dan kembaran misteri, kekuatan dewa penghancur dunia menyelimuti mereka bertiga. Kemudian, terjadi ledakan besar. Raja jahat Tiandu tidak segan-segan meledakan sebagian dari dunianya, yang setara dengan melukai dirinya sendiri, hanya untuk membunuh Sufang, Ming Wei, dan klon Netherworld. Ledakan. Sufang merasa seolah-olah alam semesta akan hancur. Kekuatan mengerikan ingin menghancurkan dirinya dan dunia bersama-sama. Itu adalah saat yang kritis. Sesosok muncul di depan Sufang. Itu adalah tiruan dari leluhur pertama rakyat Ji. Itu memblokir kekuatan penghancuran diri Dominator Jahat untuk sesaat. Penghancuran diri dunia Dominator Jahat hanyalah sebagian kecil saja, tapi itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh Overgod. Klon leluhur pertama rakyat Ji langsung hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Namun, tiruan dari leluhur pertama rakyat Ji telah memberi Sufang waktu istirahat sejenak. Kekuatan ilahi dunia Yin yang menyembur keluar dari tubuhnya dan dengan cepat terkondensasi menjadi penghalang pertahanan. Avatar Dao Surgawi juga muncul di atas kepalanya dan mengembun menjadi pohon avatar, membentuk lapisan kekuatan suci pelindung lain di sekelilingnya. Pada akhirnya, dia menggabungkan semua kekuatan Big Goblin dan para ahli ke dalam tubuh dewanya dalam mode natalnya. Bersama dengan pertahanan fisiknya, dia memadatkan lapisan pertahanan terakhir. Dalam sekejap. Kekuatan mengerikan menyapu, dan pohon avatar Sufang serta kekuatan ilahi dunia hancur. Kemudian, pertahanan tubuh fisiknya pun runtuh. Sufang merasa seluruh tubuhnya hancur dari dalam keluar. Dia seperti karung pasir yang tersapu dari dunia yang hancur dan kembali ke sembilan dunia bawah. Tidak mudah membunuh yang mulia kaisar. Sufang memeriksa luka di tubuhnya dan tidak bisa menahan untuk tidak mengertakkan gigi. Darah terus mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Tulang dan meridiannya hampir semuanya hancur. Tubuh fisiknya saat ini terhubung dengan benang darah teratai hitam. Kalau tidak, dia pasti sudah berubah menjadi awan kabut darah atau bahkan berubah menjadi ketiadaan di bawah kekuatan penghancur yang mengerikan itu. Dunia di dalam tubuhnya juga terguncang dengan hebat. Untungnya, dengan dukungan pohon Jianmu, dan alam semesta langit dan bumi Sufang hampir mencapai keadaan matang, tidak banyak kerusakan yang terjadi. Kemudian, dia melihat tiruan Ming Wei dan misteri. Meskipun tubuh Ming Wei kuat, dia terlalu besar. Selain itu, dia tidak memiliki pertahanan yang kuat seperti Sufang. Saat ini, hanya kepalanya yang tersisa, dan tubuhnya hancur menjadi tumpukan puing. Avatar serau tampaknya sama sekali tidak terluka, namun auranya jelas menjadi jauh lebih lemah. Sufang berpendapat bahwa dia paling banyak bisa menunjukkan kekuatannya sekali lagi sebelum benar-benar binasa. Sufang buru-buru menggunakan kubah darah langit biru. Darahnya melonjak deras di tubuhnya, dan pada saat yang sama, dia menyatukan kristal darah dengan darahnya. Kekuatan hidup yang dikonsumsi dengan cepat pulih, dan luka-lukanya juga pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Meskipun dia tidak dalam kondisi puncaknya, setidaknya nyawanya tidak dalam bahaya. Dunia penguasa jahat Tiandu bergemuruh keras, dan dengan cepat menyusut, lalu berubah menjadi tubuh aslinya. Meskipun dia hanya menghancurkan sebagian kecil dunianya sendiri, itu setara dengan membakar kekuatan dan takdirnya sendiri. Dia tampak pucat, seperti mayat yang baru saja merangkak keluar dari peti mati. Auranya juga melemah hingga kurang dari sepertiga kekuatan sebelumnya. Aura ilahi dan aura tinggi dan perkasa dari ahli Tuhan tertinggi semuanya hilang. Dia memandang Sufang. Ketidakpercayaan melintas di mata dominator jahat Tiandu, di bawah kekuatan destruktif dari dunia penghancuran diri penguasa ini, kamu. Kamu sebenarnya tidak mati. Kau ingin aku, Sufang, mati. Tidak semudah itu. Karena aku belum mati, giliranmu yang mati. Sufang menunjukkan aura mendominasi dari penguasa tertinggi dunia besar, dan membalikkan tangannya untuk mengeluarkan token pengawas surga. Token pengawas surga. Mata penguasa jahat Tiandu berubah, dan untuk pertama kalinya, ada ketakutan di matanya. Ini adalah sembilan dunia bawah, kekuatannya dibatasi, tetapi token pengawas surga dapat mengendalikan kekuatan tatanan Dao Surgawi, tetapi itu tidak dibatasi sama sekali. Saat ini, dia terluka parah, dan situasinya mengkhawatirkan. Melihat Sufang mengeluarkan token pengawas surga, Dominator jahat Tiandu menyadari bahwa jika dia tidak melarikan diri hari ini, dia mungkin akan kehilangan nyawanya di sini. Seorang ahli yang dibangkitkan yang telah jatuh dan bangkit kembali, dalam arti tertentu, bukan lagi makhluk hidup. Namun, ini tidak berarti bahwa para ahli yang dibangkitkan tidak takut mati. Sebaliknya, setelah mati satu kali, ahli tertinggi seperti penguasa jahat Tiandu menghargai hidupnya. Sufang, aku benar-benar meremehkanmu, seperti yang diharapkan dari jenius tertinggi yang memiliki cermin suci asal. Aku akan melepaskanmu kali ini, tapi selanjutnya, kamu akan diburu oleh penguasa jahat dan orang suci iblis dari dunia bawah. Aliansi penentang Dao. Dominator jahat Tiandu berkata dengan sinis, dan kemudian hendak melarikan diri. Siapa yang tahu saat ini? Sebuah aura tiba-tiba turun, dan rasanya seolah-olah kekuatan seluruh sembilan dunia bawah sedang menghancurkannya, dan ruang di sekitarnya terbelenggu oleh tekanan yang berat. Ternyata itu adalah kembaran misteri, di bawah komando Sufang, dia menyerang lagi dan mengaktifkan energi dunia sembilan dunia bawah. Meskipun dia hanyalah kembaran dari cermin suci asal, dia masih memiliki kemampuan untuk mengendalikan sembilan dunia bawah, dan bahkan penguasa jahat Tiandu tidak dapat menembus belenggunya. Pada saat yang sama, Sufang mengaktifkan token pengawas surga, dan aura dingin dan serius tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, di bawah aura token pengawas surga, kekuatan tertinggi Ordo Dao Surgawi menyelimuti Dominator Jahat Tiandu, dan di bawah kekuatan yang bahkan harus diikuti oleh Dao Surgawi, Dominator Jahat Tiandu tidak dapat bergerak. Segera setelah itu, ia melonjak keluar dari kehampaan, dan dengan cepat mengembun menjadi rantai, terjalin membentuk sangkar besar, dan menjebak Dominator Jahat Tiandu di dalamnya. Dominator Jahat Tiandu, Anda akan menjadi ahli yang mulia kaisar pertama yang ditekan oleh Sufang saya, Anda seharusnya merasa terhormat. Sufang berteriak dengan dominan, dan segera mengaktifkan kodeks penekan penjara, bersiap untuk menahannya di dalam kodeks tersebut, dan dengan cara ini, dia akan memiliki ahli kaisar yang mulia yang sangat kuat di bawah komandonya. Tuan ini telah dibangkitkan dari kematian, tetapi tanpa diduga, saya tidak mati di bawah penindasan Dao Surgawi, tetapi di tangan seorang penggarap alam integrasi Dao Belaka, Tuan ini tidak akan menerima ini. Bahkan jika Tuan ini mati, aku tidak akan pernah menjadi budakmu. Dominator Jahat Tiandu tertawa gila-gilaan, dan aura terbakar keluar dari tubuhnya, dan benar-benar menggunakan kekuatan belenggu token pengawas surga untuk menghancurkan area seluas sepuluh kaki. Tangannya membentuk segel yang aneh, dan aura yang awalnya lemah tiba-tiba menjadi sangat agung, dan langsung mencapai puncak aura yang terbakar. Tidak bagus, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Sufang mengangkat alisnya, dan segera mengaktifkan token pengawas surga, ingin menghentikan penguasa jahat Tiandu. Tapi dia masih terlambat satu langkah. Selain Transenden, jika Tuhan ini ingin mengambil alis segalanya, siapa yang bisa menghentikan Tuhan ini? Penguasa jahat Tiandu tertawa sembarangan, dan aura kehidupan agung di tubuhnya tiba-tiba mengalami perubahan yang mengejutkan, berubah menjadi kikematian yang jahat, dan kemudian tiba-tiba meledak. Seolah-olah sebagian dari dunia dihancurkan, sangkar yang dibentuk oleh perintah Dao Surga Kaui Token pengawas surga langsung hancur, dan kekuatan suci yang dilepaskan oleh klon Neteri juga runtuh. Kekuatan tumbukan yang mengerikan memutar dan merobek ruang tersebut, memperlihatkan retakan besar, seolah-olah tanah sembilan neter terkoyak. Sufang dengan cepat mengaktifkan Heaven Supervisor Token, dan membentuk pertahanan yang kuat di depannya. Boom-boom-boom. Pertahanannya bertahan dari dampaknya dari waktu ke waktu, dan bertahan selama beberapa waktu, sebelum seluruh negeri sembilan neter berangsur-angsur menjadi tenang. Semua aura penguasa jahat Tiandu kini telah hilang. Dominator jahat Tiandu mati begitu saja. Sufang masih khawatir, dan dengan hati-hati merasakan aura penguasa jahat Tiandu. Pada akhirnya, dia tidak menemukan jejak aura penguasa jahat Tiandu, dan dia memang sudah mati. Sayang sekali, seorang ahli yang mulia kaisar, dan teknik terlarang saling ketergantungan hidup dan mati itu. Sufang merasa sangat disayangkan. Mau bagaimana lagi, seorang ahli kaisar yang mulia sudah menjadi eksistensi puncak di dunia, dan sangat sulit untuk membunuh seseorang, apalagi menangkap seseorang hidup-hidup. Tiba-tiba gelombang. Awan hitam di langit seakan diaduk oleh tangan tak terlihat, membentuk pusaran air besar. Di dasar pusaran air, seolah-olah itu adalah ujung langit tak berujung, seberkas cahaya ungu turun dari kedalaman, mendarat di tubuh Sufang. Sufang merasakan gelombang aura keberuntungan merembes ke dalam tubuhnya, istana daulangit dan bumi, dan lautan bukaan ilahi. Luka di tubuhnya, serta kelelahan barusan, sepertinya telah dibersihkan, dan langsung pulih dimanapun aura keberuntungan mencapainya. Tidak hanya itu. Di bawah penerangan cahaya ungu, Sufang merasakan takdir ilusi dan halus meningkat dengan cepat, menyebabkan roh kidarma ungu bergetar hebat, dan dengan ceroboh menyerap takdir surgawi ini. 2426 Setelah lebih dari 10 nafas, cahaya ungu dengan cepat menghilang dan semuanya kembali normal. Setelah baptisan pemeliharaan daul surgawi tertinggi, Sufang merasa setiap pori-pori di tubuhnya nyaman. Setiap tindakan yang dia lakukan selaras dengan daul surgawi dan mengandung pesona indah daul surgawi. Belenggu dunia bawah ke-9 dan bahkan pengekangan daul surgawi padanya melemah. Pada saat itu, dia merasa seperti penguasa tertinggi. Selain itu, ada perasaan diberkati oleh pemeliharaan daul surgawi tertinggi. Seolah-olah musibah atau musibah apapun harus menghindarinya. Perasaan yang sangat luar biasa. Jiwa dharma awan ungu juga menjadi jauh lebih kuat. Roh primordial, ahzi, menjadi lebih gesit. Itu bukan lagi roh primordial yang halus, tetapi roh yang terbentuk dari pemeliharaan langit dan bumi. Setelah menerima baptisan pemeliharaan daul surgawi, secara tidak langsung juga membuktikan bahwa penguasa jahat ibu kota surgawi memang telah terbunuh dan telah lenyap sepenuhnya dari dunia. Sufang awalnya sedikit khawatir tetapi sekarang, dia tidak perlu khawatir lagi. Saya tidak pernah menduga bahwa membunuh seorang dominator jahat akan memberi saya takdir yang menakjubkan. Ini lebih dari jumlah total takdir yang saya terima dari membunuh semua pakar yang dibangkitkan di sungai dua dunia. Jika saya menyatu dengan roh dharma awan ungu dari dewa api surgawi, roh dharma awan ungu saya pasti akan mengalami transformasi mengejutkan lainnya. Dengan pemeliharaan yang diberikan oleh roh dharma awan ungu kepadaku, peluangku untuk menembus tingkat penguasa akan jauh lebih besar. Sufang sangat gembira. Setelah membunuh penguasa jahat ibu kota surgawi, dia telah menerima baptisan pemeliharaan dao surgawi. Dia bahkan telah menekan dewa api surgawi dan roh dharma awan ungu miliknya akan segera diperoleh. Jiwa dharma awan ungu akan mengalami transformasi lain. Bagaimana mungkin dia tidak terlalu gembira? Kerugian kali ini juga sangat besar. Sufang melihat avatar seraut dan merasakan kepedihan di hatinya. Avatar seraut menyerang secara berurutan. Pada saat itu, sosoknya menjadi jauh lebih halus dan tidak lagi berguna. Yang bisa dia lakukan hanyalah menemukan batu embryonik sembilan neter sesegera mungkin. Ini setara dengan kehilangan kartu truf terkuatnya. Kerugiannya sangat besar. Tertarik oleh keributan yang disebabkan oleh pertempuran tersebut, Sufang merasakan bahwa jiwa dan monster dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arah mereka. Jelas sekali, ini bukanlah tempat untuk menginap. Saat dia hendak menyingkirkan avatar seraut, avatar seraut tiba-tiba terbang ke tanah. Eh, apa yang akan dia lakukan? Kail 11 Sufang tidak terkejut. Dia tidak memberikan perintah apapun kepada Doppelganger misteri. Sufang merasa bersemangat ketika dia teringat bagaimana Doppelganger dunia bawah mengambil inisiatif untuk berbicara dan memerintahkan para netergwart berkeliling. Mungkinkah Doppelganger dunia bawah telah memperoleh kesadaran diri? Klon netergwart terbang di depan kepala yang seperti gunung, netergwartlah yang dilukai oleh yang mulia Tiandu. Melihat tiruan misteri, mata netergwart menunjukkan ekspresi ketakutan. Kepalanya bergetar tak terkendali, dan giginya bergemeletuk. Netergwart adalah monster netergwart yang digunakan untuk menjaga daur reinkarnasi, sedangkan sraut adalah penguasa tertinggi netergwart. Meskipun netergwart tidak memiliki banyak kecerdasan, bagaimana mungkin ia tidak takut ketika merasakan aura menakutkan dari avatar sraut. Membelanjakan Kembaran neteri melambaikan tangannya dan melepaskan suan guang hitam. Seperti pedang tajam, suan guang membelah kepala besar netergwart. Baru pada saat itulah netergwart mati. Wajahnya yang jelek dan garang masih dipenuhi rasa pasrah dan ketakutan. Dari awal sampai akhir, tidak ada perlawanan sama sekali. Apa yang dilakukan kembaran misteri? Tindakan aneh Doppelganger misteri membingungkan Sufang. Selanjutnya, Doppelganger misteri mengulurkan tangan dan mengambil manik hitam seukuran kepalan tangan dari kepala netergwart yang terbelah. Itu memancarkan aura kematian yang sangat dingin. Sufang terkejut, manik spiritual. Netergwart ini sama dengan Big Goblin, memiliki manik spiritual. Kembaran misteri membuka mulutnya dan menarik nafas. Manik spiritual itu segera terurai selapis demi selapis, dan energi netergwart yang murni melayang keluar dan diserap oleh Doppelganger misteri. Sufang merasakan aura kembaran misteri meningkat dengan cepat. Meskipun belum pulih ke kondisi puncaknya, ia jauh lebih kuat dari sebelumnya ketika ia berada di ambang kematian. Sepertinya Doppelganger cermin suci asal bukan sekedar boneka. Karena meniru aura kehidupan misteri, selama ia terus menyerap energi dunia bawah, terutama batu embryo dunia bawah yang disebutkan misteri, kekuatannya pasti akan terus berlanjut. Untuk bangkit, itu bahkan mungkin melahirkan kesadaranku. Penemuan tak terduga ini benar-benar menghapus kesuraman di hati Sufang. Setelah memanggil kembaran misteri ke sisinya, Sufang terbang ke kedalaman dunia bawah. Berdengung. Keributan datang dari tubuhnya. Ternyata itu adalah manik hijau Neterward yang diberikan Dixuan kepadanya. Itu khusus digunakan untuk berkomunikasi di Neterward. Sufang menggunakan teknik transformasi iblis dan kembali menjadi goblin besar Yuan Li. Begitu dia meraih manik hijau Neterward, suara cemas Dixuan segera terdengar dari sana, Tetua Agung Yuan Li, kamu baik-baik saja. Sufang dengan dingin menjawab, apakah Tuan Dixuan menginginkan sesuatu terjadi padaku, ataukah dia menginginkan sesuatu terjadi padaku? Suara Dixuan yang agak terkejut terdengar lagi, Penatua Agung Yuan Li memang baik-baik saja. Dengan keributan besar tadi, hampir seluruh dunia bawah terguncang. Aku tahu itu. Dengan kekuatan Penatua Agung Yuan Li dan alat ilahi penciptaan tertinggi seperti keabadian Caryot, melarikan diri dari tangan Raja Jahat Tian Du sudah lebih dari cukup. Sufang menyentuh ujung hidungnya, kabur. Saya ingin tahu apakah Penatua Agung Yuan Li telah melihat penggarap pembalikan api surgawi. Tentu saja aku pernah melihatnya. Dixuan berkata dengan menyesal, dia bersama Raja Jahat Tian Du. Kali ini saya tidak bisa menangkapnya. Saya hanya bisa memikirkan cara untuk memisahkannya dari Raja Jahat Tian Du. Hanya dengan begitu saya bisa bergerak. Sufang berkata dengan acuh tak acuh, saya telah menekan api surgawi. Saat ini, dia dibelenggu dalam ruang harta ajaib. Adapun Raja Jahat Tian Du, saya juga telah membunuhnya. Kamu telah menangkap api surgawi. Dixuan terkejut dan senang. Kemudian suaranya terhenti dan dia berkata dengan tidak percaya, kamu, kamu membunuh Raja Jahat Tian Du. Tuan Dixuan, jika Anda tidak percaya, Anda bisa datang dan memverifikasinya. Itu tidak perlu. Kekuatan Penatua Agung Yuan Li memang menantang surga. Aku sangat mengagumimu. Ketika masalah pembunuhan Raja Jahat Tian Du dikonfirmasi, saya pasti akan menginformasikan keberadaan tertinggi ras saya. Saya akan mengundang Anda untuk memasuki Yuan Tiamong dan menjadi orang besar pertama dari ras iblis yang memasuki Yuan Tiamong. Dixuan jelas skeptis, tapi dia tetap memuji Sufang Da dan bahkan membuat janji. Sufang tertawa dan bertanya, Tuan Dixuan, apa rencana Anda selanjutnya? Tentu saja aku akan terus mencari sungai dunia bawah. Akan sulit menemukan pintu masuk ke alam yang lebih dalam dari sembilan dunia bawah dalam waktu singkat. Chu Bingyan, Qian Gang dan yang lainnya sudah berpisah dariku untuk mencari. Dengan cara ini, peluang menemukan sungai dunia bawah akan lebih tinggi. Selain itu, mereka datang ke sembilan dunia bawah untuk tujuan lain. Siapa tahu mereka bisa memperoleh rejeki yang besar. Ada urusan lain yang harus aku urus, jadi aku tidak akan bersama Tuan Dixuan. Setelah mengakhiri percakapannya dengan Dixuan, Sufang menyingkirkan Azure Neterward Bet dan menggunakan teknik gerakannya untuk menghilang ke dalam aura Neterward yang luas dari sembilan dunia bawah. Dia perlu menemukan tempat sesegera mungkin untuk melucuti roh Dharma Awan Ungu Dewa Api Surgawi. Ini adalah salah satu tujuannya datang ke sembilan dunia bawah. Sekarang roh Dharma Awan Ungu akhirnya ada di tangannya, dia tentu saja tidak sabar untuk menyatu dengannya. Sekitar tiga tahun kemudian, di tempat Sufang membunuh Raja Jahat Tiandu. Dari kehampaan, aura kematian yang samar melayang keluar dan perlahan berkumpul tanpa menghilang. Belasan Tahun Berlalu Aura kematian meningkat dan akhirnya memadat, membentuk benda oval berukuran seribu kaki yang melayang di udara. Itu tampak seperti kepompong dengan kekuatan suci yang dapat membalikkan hidup dan mati yang ada di sekitarnya. Waktu Berlalu dan Seratus Tahun Berlalu KKK Kepompong itu hancur lapis demi lapis saat aura kematian melonjak ke langit. Sesosok perlahan bangkit dari dalam. Tuan Jahat Tianyu Raja Jahat Tiandu yang dibunuh oleh Sufang benar-benar hidup kembali. Namun, aura Raja Jahat Tiandu yang telah bangkit jelas tidak sekuat sebelumnya. Dia telah keluar dari alam Raja Jahat dan hanya berada di puncak alam Dewa Utama. Meskipun Raja Jahat Tiandu telah hidup kembali, dia telah membayar mahal untuk kebangkitan ini. Sufang Raja Jahat Tiandu mengertakan gigi saat aura kematian membara di matanya. Aura jahat kematian masih melekat di sekelilingnya dan dia tidak lagi terlihat sama seperti sebelumnya. Sufang, kamu hanyalah seorang kultifator tahap integrasi Dao. Bagaimana kamu bisa mengetahui kekuatan kitab suci pembalikan kehidupan yang diturunkan yang dianugerahkan oleh Dewa Jahat Tertinggi? Saya bukanlah seorang reinkarnasi. Saya telah menggunakan kitab suci pembalikan kehidupan yang turun dan benar-benar menghilang dari dunia. Seolah-olah saya telah melampaui dunia dan alam semesta. Bahkan Dao Surgawi tidak dapat mendeteksi saya, apalagi seorang kultifator tahap integrasi Dao seperti kamu. Selama Dewa Jahat Tertinggi belum mati, aku bisa hidup kembali. Namun, harga kebangkitan sangat berat dan akan membuatku jatuh dari ketinggian Dewa Jahat. Raja Jahat Yandu menilai dirinya sendiri dan kemarahan di dalam hatinya membara dengan hebat. Gelombang aura kematian keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi nyala api. Sufang, jika aku tidak membalas dendam, bagaimana aku bisa menelan amarah ini? Meskipun aku tidak bisa membunuhmu, apakah menurutmu aliansi penentang Dao yang bisa menghancurkan seluruh dunia di alam semesta ini tidak bisa membunuhmu? Raja Jahat Yandu segera pergi dengan amarah yang mengerikan dan niat membunuh. Sufang terbang menuju kedalaman sembilan dunia bawah di ketinggian rendah. Dia tidak sengaja menghindari jiwa dunia bawah dan monster dunia bawah. Setiap kali dia bertemu dengan mereka, dia akan melepaskan klon misteri. Klon misteri tidak perlu menyerang. Baik itu jiwa dunia bawah atau monster dunia bawah, begitu mereka merasakan aura misteri, mereka langsung gemetar dan tidak berani bergerak. Klon dunia bawah seperti seorang raja, dan monster dunia bawah adalah rakyatnya. Dia langsung mengeluarkan benda spiritual seperti mutiara dari monster dunia bawah dan melahapnya. Adapun jiwa dunia bawah, klon misteri juga melahap mereka seperti angin puyuh. Sufang juga melepaskan roh primordial kedua dan melahap jiwa dunia bawah untuk mengolah kitab jiwa abadi. Setelah melahap begitu banyak, klon misteri tidak pulih ke ketinggian sebelumnya, tetapi masih berada pada level yang mulia kaisar biasa. Apalagi matanya tidak lagi kusam seperti dulu. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan rasa dingin dan keheningan yang mematikan. Dia menjadi semakin mirip dengan tubuh asli misteri. Setelah melahap jiwa dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan roh primordial kedua meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Sufang menemukan pegunungan yang diselimuti awan hitam dan mendarat di punggung bukit. Dia mengeluarkan pedang terbang dan membuka sebuah gua di batu. 2427. Sufang menyiapkan formasi susunan di gua tempat tinggal sementara. Kemudian, dia melepaskan avatar shroud untuk menjaga gua tempat tinggalnya. Setelah melakukan semua persiapan, Sufang duduk bersila di gua tempat tinggalnya. Dia tidak terburu-buru melepaskan dewa api surgawi. Sebaliknya, dia menyesuaikan keadaan pikirannya. Orang muda terbawa suasana saat menghadapi kemenangan besar, yang mengakibatkan kesedihan demi kegembiraan yang luar biasa. Sufang tetap tenang menghadapi roh Dharma Awan Ungu yang akan diperolehnya. Hati daunnya teguh dan dia tidak terpengaruh oleh faktor eksternal. Inilah salah satu alasan mengapa dia bisa mencapai posisinya saat ini. Setelah menyesuaikan keadaan pikirannya keadaan air tenang, Sufang melepaskan dewa api surgawi dari pagoda 6 Jalan Suanhuang. Sufang berkata dengan acu tak acu, Grandmaster Api Surgawi, bagaimana kabarmu? Pada saat itu, Sufang muncul dalam wujud aslinya. Ketika dewa api surgawi melihat wajahnya dan mendengar suaranya, seolah-olah dia disambar petir. Dia benar-benar membeku di tempat. Sufang mengejek, Grandmaster Heavenly Fire, kamu telah menjadi pemurni artefak nomor satu di aliansi penentang Dao. Apakah kamu tidak mengenaliku, Sufang? Sufang, dewa api surgawi terbangun dari kebingungannya. Segera, matanya dipenuhi keputus asaan. Seharusnya aku tahu bahwa hanya harta karun yang mirip dengan roh Dharma Awan Ungu yang dapat menyebabkan keributan sebesar itu. Hanya kamu, Sufang, yang dapat memiliki roh Dharma Awan Ungu di segudang dunia. Aku seharusnya mengenalimu sebagai goblin besar Yuan Li. Sufang mencibir, bahkan jika kamu mengenaliku, lalu kenapa? Anda masih tidak bisa lepas dari nasib ditekan oleh saya. Roh Dharma Awan Ungu Anda cepat atau lambat akan menjadi milik Sufang. Menyesali, konflik, putus asa. Hati dewa api surgawi terus-menerus tersiksa. Jika Lin Ming mengetahui hal ini sebelumnya, maka dia akan dengan tegas menyerang Sufang sebelum dia memasuki istana surgawi primordius dan mengetahui bahwa Sufang memiliki roh hukum energi ungu. Dia akan langsung membunuh Sufang dan merebut roh hukum energi ungu miliknya. Pada waktu itu, Sufang hanyalah seekor semut yang tidak penting, sementara dia adalah pemurni artefak nomor satu di dunia segudang. Sekarang, keduanya telah bertukar identitas sepenuhnya. Sufang menjadi jenius nomor satu di Yuan Tiamong, dan nasib seluruh alam semesta terikat padanya. Adapun Dewa Langit Api, dia telah menjadi anjing liar yang tidak punya pilihan selain tunduk pada Dao Devian. Pada saat ini, bukan saja dia tidak bisa melindungi roh ki Dharma Ungu miliknya, bahkan nasibnya ada di tangan Sufang. Sufang berkata dengan nada mendominasi, kamu pasti menyesalinya sekarang. Mengapa kamu tidak membunuhku saja saat itu? Anda masih belum menemukan jawabannya. Sejak Anda mencoba merebut roh hukum ki Ungu saya, Anda ditakdirkan untuk mati di tangan saya. Dewa Api Surgawi memperlihatkan ekspresi pasrah. Sufang, sialnya aku berakhir di tanganmu. Terserahlah, ambillah roh Dharma Awan Ungu. Aku tidak punya permintaan lain selain hidup. Sufang mencibir, jangan lupa bahwa kamu sekarang adalah tawananku, bukan Grandmaster pemurnian artefak yang tinggi dan perkasa. Kamu tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku. Anda tidak perlu memberi saya roh Dharma Awan Ungu. Aku akan melepaskannya dari tubuhmu. Hidupmu adalah milikku. Aku tahu kamu kejam dan tidak akan pernah melepaskanku begitu saja. Namun, jangan terlalu dini berpuas diri. Semangat Dharma Awan Ungu saya telah bersama saya selama ratusan juta tahun. Itu sudah terhubung dengan hidupku dan memiliki roh primordial yang sangat kuat. Tanpa kerja sama saya, Anda bisa melupakan penggabungan dengan jiwa Dharma Awan Ungu saya. Sufang tersenyum menghina. Apa yang kamu sebutkan memang sedikit merepotkan. Namun, itu bukan apa-apa bagiku, Sufang. Setelah membentuk segel, tubuhnya mulai runtuh, membentuk dunia surga bawah tanah yang membentang lebih dari 200 kaki yang menyelimuti Dewa Api Surgawi. Dia telah berencana untuk melahap Dewa Api Surgawi dan menyatu dengan roh Dharma Awan Ungu. Baru pada saat itulah Dewa Api Surgawi panik. Tunggu. Selain roh Dharma Awan Ungu, saya memiliki harta tertinggi lainnya yang merupakan harta ciptaan tertinggi bagi setiap kultifator. Selama kamu melepaskanku, aku tidak hanya akan memberimu roh Dharma Awan Ungu, tapi aku juga akan memberimu harta tertinggi. Harta karun tertinggi. Darah yang mengalir menuju Dewa Api Surgawi tiba-tiba berhenti. Kemudian, tubuh Sufang mengembun dari darah. Setelah itu, ia berkata dengan nada menghina, Api Surgawi, Dewa Api Surgawi, kau harus tahu bahwa aku mempunyai cermin suci kekacauan primordial, token pengawas surga, sutra penekan penjara, dan kereta eon. Harta Dharma tertinggi apalagi yang ada di segudang dunia dapat memindahkanku. Dewa Api Surgawi berkata, saya memiliki roh Dharma Awan Ungu, jadi saya secara alami dapat memperoleh harta Dharma yang tak terhitung jumlahnya. Namun, saya tahu bahwa harta karun ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang Anda miliki. Namun, harta karun tertinggi yang saya bicarakan bukanlah harta Dharma, melainkan teknik kultifasi tertinggi yang memungkinkan seseorang untuk hidup selamanya. Sufang memperlihatkan ekspresi tertarik. Kiel 11. Apa tujuan budidaya para petani? Bukankah itu untuk mencari keabadian? Dewa Api Surgawi segera bangkit dan melanjutkan, Dao Surgawi akan segera dihancurkan. Dunia akan terlahir kembali dari kehancuran. Sebagai kultifator, kita harus mengikuti tren. Sufang mengejek, jika semua yang kamu katakan itu klise, kamu tidak perlu terus berbicara. Dewa Api Surgawi buru-buru berkata, itu karena saya menyempurnakan artefak suci, yang oleh para penggarap manusia disebut sebagai artefak mati. Saya berkontribusi besar pada aliansi penentang Dao, jadi saya dianugerahi teknik budidaya tertinggi oleh pemimpin aliansi penentang Dao. Titik. Ini disebut Sutra Pembalikan Kehidupan Advent. Teknik budidaya tertinggi ini mengandung konsep Dao besar yang dapat menentang langit dan mengubah nasib. Itu secara pribadi diciptakan oleh Dewa Jahat Tertinggi. Sutra Pembalikan Kehidupan Advent. Hati Sufang tersentak. Alasan mengapa Istana Ilahi Advent diberi nama Advent adalah karena ketika Istana Ilahi muncul, suara Dao Surgawi meneriakan, Advent. Teknik budidaya yang diciptakan oleh Dewa Jahat juga disebut Advent. Sufang menolak untuk percaya bahwa tidak ada hubungan antara keduanya. Setelah melihat sekilas ekspresi Sufang, Dewa Api Surgawi melanjutkan, dengan berkultivasi dalam Sutra Pembalikan Kehidupan Advent, seseorang dapat melepaskan diri dari belenggu Dao Surgawi dan membalikan hidup dan mati. Seseorang dapat memperoleh kehidupan abadi seperti langit dan bumi. Saya menggunakan teknik kultivasi yang menantang surga dan roh dharma gas ungu sebagai imbalan atas hidup saya. Anda tidak akan menderita kerugian apapun dan akan memperoleh ciptaan yang menantang surga. Tunjukkan padaku Sutra Pembalikan Kehidupan Advent. Dewa Api Surgawi merasa seperti sedang menggenggam sedotan saat dia menatap Sufang. Jika saya menyerahkan Sutra Pembalikan Kehidupan Advent, Anda harus berjanji untuk tidak membunuh saya. Sufang mencibir. Bukankah kamu mengatakan bahwa berkultivasi dalam Sutra Pembalikan Kehidupan Advent akan memberikan seseorang kehidupan yang kekal? Mengapa kamu begitu takut mati? Tunjukkan padaku Sutra Pembalikan Kehidupan Advent dan aku berjanji tidak akan membunuhmu. Dewa Api Surgawi berkata dengan lugas, Sufang, kamu adalah orang yang ingin mencapai puncak dari berbagai dunia. Saya percaya bahwa kamu tidak akan berbohong kepada saya dan merusak hati dao kamu. Sein, tolong kendurkan belenggu jiwa esensi saya sehingga saya bisa menyerahkan teknik kultivasi. Sufang tidak takut Dewa Api Surgawi mempunyai trik apapun untuk melepaskan belenggu pada jiwa esensinya. Dewa Api Surgawi menutup matanya dan mengirimkan jiwanya jauh ke dalam pikiran Sufang. Dia mengirimkannya kepada Sufang sebagai teks sutra. Teks sutranya tampaknya tidak banyak tetapi mengandung banyak sekali kedalaman yang sulit dipahami Sufang saat ini. Sufang menguraikan sutra itu dan berpikir keras. Tiga hari kemudian, Sufang tiba-tiba membuka matanya dan mengangguk. Tidak buruk, ini memang teknik kultivasi yang menantang surga. Raja Jahat Tiandu pasti telah berkultivasi dalam sutra pembalikan kehidupan Advent. Oleh karena itu, dia memiliki teknik dao tertinggi yang memungkinkan para kultivator untuk hidup kembali setelah kematian. Dewa Api Surgawi memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Siapa yang tahu? Sufang mencibir. Jika teknik kultivasi ini begitu kuat, mengapa Anda tidak mengolahnya? Pasti ada kekurangan besar yang membuat Anda kesulitan dalam mengambil keputusan bukan? Dewa Api Surgawi memaksakan senyuman. Santo, kamu salah paham. Aku berkultivasi dalam dao agung Api Surgawi. Jika aku berkultivasi dalam teknik kultivasi ini, aku akan kehilangan kemampuanku untuk memurnikan artefak. Itu juga berarti bahwa aku akan kehilangan pentingnya aliansi penentang dao. Di masa depan, saya tidak lagi memiliki pijakan di aliansi penentang dao. Setelah posisi saya di aliansi penentang dao stabil, saya secara alami akan buru-buru mengembangkannya. Api Surgawi, kamu belum melepaskan niat jahatmu. Kamu benar-benar mendekati kematian dengan mencoba menyakitiku. Suara Sufang dipenuhi dengan keinginan membunuh yang suram. Sutra pembalikan kehidupan Advent ini memang mengandung kedalaman dao agung yang tertinggi. Ini adalah teknik kultivasi tiada taraf yang dapat membalikan hidup dan mati. Namun dao besar yang terkandung di dalamnya bukanlah dao surgawi melainkan dao dewa sesat. Sekali seseorang berkultivasi dalam sutra pembalikan kehidupan Advent, meskipun seseorang dapat hidup kembali setelah kematian dan mencapai pembalikan hidup dan mati, mencapai keabadian dalam arti tertentu, itu juga berarti bahwa ia akan dicap dengan merek dewa sesat dinasib seseorang. Di masa depan, seseorang akan menjadi boneka dewa sesat dan kehilangan dirinya sendiri. Kamu, kamu benar-benar berhasil memahami kitab suci pembalikan kehidupan keturunan dunia secara menyeluruh hanya dalam tiga hari. Dewa api surgawi sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka Sufang memiliki wawasan yang luar biasa. Dia telah menghabiskan tiga ribu tahun untuk memperoleh sutra pembalikan kehidupan Advent dan nyaris tidak berhasil memperoleh pemahaman yang dangkal tentangnya. Dia tahu ada sesuatu yang salah dengan teknik kultifasinya, jadi dia tidak mengolahnya. Sufang hanya menggunakan tiga hari untuk mengidentifikasi masalah teknik kultifasi. Dia telah secara langsung mengungkapkan niatnya. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Dewa api surgawi buru-buru berkata, saya tidak punya niat untuk mencelakakan Anda. Selain itu, dao surgawi berada di ambang kehancuran. Anda tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Lalu bagaimana jika dewa sesat tertinggi akan menggantikan dao surgawi dan menjadi bonekanya? Paling tidak, seseorang bisa memperoleh keabadian. Kultifator mana yang tidak berebut untuk mendapatkannya? Benar, semua orang mengejar keabadian. Aku, Sufang, tidak terkecuali. Namun, keabadian yang saya cari didasarkan pada kebebasan dan diri sendiri. Jika aku kehilangan diriku sendiri dan menjadi boneka dewa sesat, apa gunanya keabadian seperti itu? Suara mendesing. Darah melonjak dari sekeliling, menelan dewa api surgawi. Segera setelah itu, jiwa esensi kedua memasuki celah ilahi dewa api surgawi dengan suara mendesing. Itu menyegel jiwa esensinya sekali lagi sebelum secara paksa melepaskannya dari celah ilahi. Sufang, kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan membunuhku. Ternyata kamu menarik kembali kata-katamu. Apakah kamu tidak takut hati daumu akan rusak, sehingga menyulitkanmu untuk menerobos di masa depan? Jiwa esensi dewa api surgawi mengeluarkan raungan tak berwujud. Aku hanya ingin melahap tubuhmu dan menyatu dengan roh Dharma gas ungu. Jiwa esensimu tidak akan aku musnahkan untuk saat ini. Ini tidak dianggap sebagai penarikan kembali kata-kataku, kan? Selain itu, kamu mengkhianati umat manusia dan rela menjadi budak dari seorang ahli yang dihidupkan kembali. Kamu bahkan mencoba menggunakan sutra pembalikan kehidupan Advent untuk menyakitiku. Bahkan jika aku membunuhmu, bagaimana hati dauku bisa rusak? 2428 Sufang, kamu, kamu sangat kejam. Apa bedanya kamu dengan iblis sesat dan penentang dao itu? Kamu, kamu sebaiknya membunuhku dan menghancurkan jiwa esensiku. Jiwa esensi Dewa Api Surgawi menyaksikan tanpa daya saat tubuhnya direduksi menjadi genangan darah dan aura berdarah di bawah kekuatan melahap dunia bawah surga. Dia meraung ketakutan, putus asa, dan marah. Jiwa esensimu masih berguna bagiku. Saya tidak yakin apakah Anda masih ingat. Tentu saja, Anda pernah menggunakan kuali untuk memurnikan monyet iblis. Monyet iblis itu hanya memiliki sisa jiwa dan kemauan yang tersisa, tapi dia tidak bisa melupakanmu. Saya ingin menggunakan jiwa esensi Anda untuk menyelesaikan kebenciannya. Jadi Su Fang telah meninggalkan jiwa esensi Dewa Api Surgawi untuk monyet iblis. Dewa Api Surgawi merenungkan ingatannya dan akhirnya mengingat kembali masalah tersebut. Dia tidak pernah menyangka bahwa penyebab kematiannya adalah monyet iblis yang tidak penting. Bagaimana mungkin Dewa Api Surgawi rela mati begitu saja? Jiwa esensinya berteriak dengan keras, Su Fang, kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah pemurni artefak terbaik di berbagai dunia. Kamu dapat menggunakan aku untuk mengklaim kredit dari Yuan Tiamong dan menukarnya dengan kredit besar. Itu benar. Kamu memang memiliki nilai tertentu. Namun, apakah kamu pikir aku akan peduli dengan hadiah dari Yuan Tiamong? Su Fang mendengus. Api Surgawi, Dewa Ilahi, saya masih harus berterima kasih. Anda tidak hanya membawakan saya roh Dharma Awan Ungu, tetapi Anda juga membawakan saya sutra pembalikan kehidupan Advent. Meskipun saya tidak akan mengolah teknik budidaya Dewa sesat ini, saya bisa mendapatkan wawasan tentang kedalaman dao besar kehidupan setelah kematian. Saya dapat menggunakannya untuk menerobos menjadi overgod dan memutuskan belenggu langit dan bumi, sehingga mencapai transendensi. Su Fang berkata sambil terkekeh, sepertinya suasana hatinya sedang baik. Dia telah berencana untuk menekan empirean jahat dari ibu kota Surgawi dan mendapatkan seni Dharma kehidupan setelah kematian dan pendirian setelah kehancuran darinya. Siapa yang menyangka empirean jahat api Surgawi akan musnah dan menggagalkan rencana Su Fang? Dia tidak pernah menyangka. Dia secara tak terduga memperoleh sutra pembalikan kehidupan Advent yang lengkap dari Dewa Api Surgawi. Bagaimana mungkin Su Fang tidak terkejut? Kata-kata Su Fang seakan-akan menggosokkan garam ke dalam luka Dewa Api Surgawi. Dia sangat marah hingga jiwa esensinya hampir runtuh. Su Fang, kamu akan mati dengan mengenaskan. Paling tidak, saya masih hidup dan sehat, sementara Anda tidak bisa lepas dari kematian. Semua milik Anda, termasuk roh Ki Dharma Ungu dan kultifasi Anda, semuanya akan menjadi milik Su Fang. Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Setelah menyegel jiwa esensi Dewa Api Surgawi, Su Fang mulai fokus menyulap surga bawah tanah untuk melahap esensi vital, tingkat kultifasi, dan roh Dharma Awan Ungu Dewa Api Surgawi. Tubuh Dewa Langit Api melayang di dalam darah. Kulit dan dagingnya terkorosi lapis demi lapis. Sumber kehidupan dan energinya dilahap oleh Su Fang. Pada saat itu, semua miliknya menjadi milik Su Fang. Siapa yang tahu gelombang. Kurang dari setengahnya habis dimakan. Su Fang menyedot energi yang terkandung dalam tempat tinggal Dewa Api Surgawi ke dalam Istana Dao Langit dan Bumi, segera menyebabkan keributan besar di Istana Dao Langit dan Bumi. Ketika kesadarannya memasuki Istana Dao Langit dan Bumi, dia melihat meridian ke-75 yang diserang menghasilkan keributan yang mengejutkan. Sebagian besar terbakar dengan api yang Meridian yang ke-75 akan segera lahir. Su Fang terkejut dan heran. Ini merupakan kejutan yang menyenangkan. Setelah transformasi ke-8, kelahiran setiap meridian yang menjadi sangat sulit. Meskipun Su Fang terus-menerus mengembangkan transformasi 9 yang 9, meridian ke-75 tetap tidak bergerak meskipun telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin Su Fang tidak terkejut bahwa meridian yang akan segera lahir setelah menyatu dengan energi Dewa Api Surgawi? Alasan mengapa meridian yang ini bisa lahir bukan hanya karena akumulasi dan akumulasi saya yang lama, tetapi juga karena energi Dewa Api Surgawi. Api Surgawi, Dewa Ilahi berkultivasi dalam dao besar Api Surgawi yang sangat unik. Api Surgawi juga merupakan api kesengsaraan Surgawi. Api ini mengandung kekuatan dao Surgawi tertinggi dan esensi elemen api. Setelah saya melahapnya, itu menjadi kesempatan bagi saya untuk berhasil memadatkan meridian yang ke-75. Keberuntungan. Ini adalah keberuntungan tertinggi yang saya terima dari membunuh Raja Jahat Tiandu dan dibaptis oleh dao Surgawi. Setelah beberapa analisis, Su Fang menemukan alasan mengapa dia berhasil memadatkan meridian yang ke-75. Oleh karena itu, Su Fang berhenti melahap tubuh Dewa Api Surgawi dan menyegelnya. Kemudian, dia menyerap air darah dan sang windom ke dalam tubuh utamanya. Kemudian, dia mengumpulkan energi yang di 74 meridian yang, kekuatan dunia yin yang dari pohon dunia, dan seluruh kekuatannya untuk membentuk dampak seperti tsunami yang melonjak menuju meridian yang yang akan segera lahir. Dampaknya sungguh luar biasa mencengangkan. Seluruh istana dao langit dan bumi bergetar saat memancarkan kekuatan ilahi yang murni yang menakjubkan. Tak kurang dari seribu dampak terjadi. Kill 11. Dengan baik. Yang suan duang murni yang mempesona menyapu meridian yang pertama, membangkitkan aura yang menakjubkan sebelum melonjak ke meridian ke-75. Setelah meridian membengkak, ia terbakar sebelum menjadi tenang. Pada saat apinya padam, meridian telah berubah menjadi meridian yang seperti batu giyok. Meridian yang ke-75 berhasil lahir. Meridian yang yang baru lahir mengambil inisiatif untuk mendekati meridian yang ke-74 di istana dao langit dan bumi. Itu menghubungkan kepala ke ekor dan akhirnya membentuk istana dao langit dan bumi yang terdiri dari meridian yang ke-75. Itu membuat istana langit dan bumi dao menjadi lebih luas dan mendalam. Dewa Api Surgawi, kau benar-benar bintang keberuntunganku. Kau telah mengizinkanku untuk berhasil memadatkan meridian yang bahkan tanpa menyatu dengan roh dharma awan ungu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalas budimu. Sufang menyeka keringat di dahinya dan menghela nafas lega. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa saat dia tersenyum begitu lebar hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Kelahiran meridian yang lainnya tidak hanya berarti istana dao langit dan bumi menjadi lebih luas dan stabil, tetapi energi yang bahkan lebih tak terbatas dan mendalam. Pada saat yang sama, itu berarti kecepatan kultifasi Sufang meningkat dan kekuatannya meningkat. Itu juga berarti bahwa dia telah mengambil langkah lain untuk menyempurnakan transformasi 9 yang 9. Selain itu, dengan tambahan meridian yang, ia memiliki peluang lebih besar untuk menjadi dewa ilahi tingkat penguasa. Kelahiran meridian yang baru menghabiskan banyak energi yang bagi Sufang. Pada saat yang sama, ketika roda daunnya menjadi lebih besar, energi yangnya juga menipis. Dia harus segera mengembalikan energi yang ke kondisi puncaknya. Namun, Sufang tidak kekurangan benda spiritual yang mengandung esensi yang murni. Selanjutnya, tubuh dewa api surgawi adalah bahan budidaya yang sudah jadi. Setelah itu, Sufang melanjutkan casting Heaven Underworld. Dia dengan ceroboh melahap pil, wawasan, dan energi api surgawi di tubuh dewa api surgawi. Setelah sekitar 30 tahun, Sufang akhirnya memulihkan semua energi yang yang telah terkurasnya ke kondisi puncaknya. Selanjutnya, saatnya menyatu dengan jiwa Dharma Awan Ungu. Sufang dipenuhi dengan antisipasi saat dia memadatkan tubuh aslinya ke dalam darah. Kemudian, dia memasukkan kekuatan sucinya ke dalam darah. Dia meraih udara. Garis meridian bercahaya ungu yang tampak seperti sungai bintang ungu ditarik keluar oleh kekuatan ilahi Sufang. Roh Dharma Awan Ungu Melihat meridian roh yang memancarkan cahaya ungu misterius, itu tampak lebih dalam dan luas daripada roh Dharma Awan Ungu milik Sufang. Mata Sufang bersinar karena kejutan dan kegembiraan yang menyenangkan. Weng! 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 Sebelum Sufang dapat menyampaikan pikirannya, roh Dharma Awan Ungu di tubuh Sufang bergetar hebat. Sepertinya ia kehilangan kendali dan hendak segera keluar dari tubuh Sufang. Ah si, keluar! Sufang terkekeh saat dia melepaskan roh Dharma Awan Ungu, Ah si, dari ruang Awan Ungu jauh di dalam tubuhnya. Tuan, jika Ah si melahap roh Dharma Awan Ungu ini, Ah si pasti akan mengalami metamorfosis besar. Melihat roh Dharma Awan Ungu Dewa Api Surgawi, mata Ah si bersinar dengan cahaya ungu yang aneh. Dia tidak bisa menahan ngiler, seperti gadis kecil rakus yang tiba-tiba melihat permen paling menggoda. Roh Dharma Awan Ungu Dewa Api Surgawi secara alami dapat kamu gabungkan. Semakin kuat dirimu, semakin baik keberuntunganku. Di masa depan, kemampuanku untuk memadukan dan mengendalikan harta Dharma juga akan semakin kuat. Sufang berkata sambil terkekeh, sepertinya suasana hatinya sedang baik. Ah si dengan penuh semangat bergegas menuju roh Dharma Awan Ungu Dewa Api Surgawi tetapi dihentikan oleh Sufang. Roh Dharma Awan Ungu Dewa Api Surgawi telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kamu tidak takut roh primordial akan melahapmu jika kamu mencoba untuk menyatu dengannya dengan begitu gegabuh? Ah si ketakutan saat dia dengan patuh melayang di sana. Dia memandang dengan penuh semangat pada roh Dharma Awan Ungu Dewa Api Surgawi. Sufang menunjuk ke arah darah itu dan memisahkan segumpal esensi darah. Itu menyelimuti roh Dharma Awan Ungu Dewa Api Surgawi dan meresap ke dalam roh Dharma Awan Ungu yang misterius dengan kesadarannya. Seorang pemuda berjubah ungu melompat keluar dari kedalaman roh Dharma Awan Ungu. Dia membawa suasana yang sangat arogan saat dia berteriak pada Sufang dengan dominan, Aku tidak bisa menghentikanmu membunuh tuanku, tapi kamu bisa melupakan tentang bergabung denganku. Keluar dari tempatku. Sufang mencibir, sungguh roh primordial yang setia. Begitu aku membunuhmu, aku dapat dengan mudah menyatu denganmu. Bunuh aku, apakah menurut Anda seorang kultifator integrasi dao seperti Anda dapat membunuh saya di ruang saya? Pemuda berjubah ungu itu mendengus dengan nada menghina. Badai ungu yang mengejutkan segera meletus di dalam jiwa Dharma Awan Ungu. Ia tidak hanya ingin menghancurkan kesadaran Sufang, tetapi juga ingin melahap cahaya takdir Sufang. Setelah menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, Rune Dao melonjak dan terbakar dengan api takdir yang misterius. Mengikuti kesadaran Sufang, ia melonjak ke ruang roh Dharma Awan Ungu seperti tsunami. Di bawah tekanan yang menghancurkan dari gelombang Rune Dao, badai ungu yang menakutkan itu langsung terfragmentasi. Kekuatan Rune Dao menyapu pemuda berjubah ungu itu, membungkusnya dan membakarnya secara sembarangan. Selanjutnya, Sufang menggunakan esensi darahnya untuk menyatu dengan roh Dharma Awan Ungu dengan cara yang mendominasi. Pada saat yang sama, dia menembus kesadaran roh primordialnya ke dalam kesadaran roh primordial dan melemparkan segel penyerap jiwa pesona ilahi iblis malam. Roh primordial api surgawi roh Awan Ungu Dharma sungguh luar biasa. Namun, dalam menghadapi teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan pesona ilahi iblis malam, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada akhirnya, kesadaran roh primordialnya dimusnahkan secara paksa. Sufang sudah memiliki Ahzi sebagai roh primordial api surgawinya. Tentu saja, dia tidak membutuhkan roh primordial lainnya. Ahzi, aku serahkan padamu. Sufang menyampaikan pikirannya kepada Ahzi. Ahzi, yang tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dengan penuh semangat terbang menuju jiwa Dharma Awan Ungu. Sufang menyerap roh Dharma Awan Ungu dari api surgawi ke dalam tubuhnya. Tanpa roh primordial, tidak butuh waktu lama bagi kedua roh Dharma Awan Ungu untuk menyatu menjadi satu. Sekitar seratus tahun kemudian, Sufang tiba-tiba membuka matanya. Aku akhirnya menyatu dengan jiwa Dharma Awan Ungu. 2429 Saat Sufang menggabungkan dua roh Ki Dharma Awan Ungu menjadi satu dan Ki Awan Ungu bocor, langit dan bumi serta alam semesta sedikit bergetar. Getaran ini sulit dideteksi oleh makhluk hidup biasa. Hanya yang mulia penguasa dan mereka yang telah melampaui yang mulia penguasa yang bisa sedikit mendeteksinya. Langit dan bumi dan alam semesta adalah harta ajaib yang tiada taranya. Pada saat ini, Sufang bergabung dengan roh Ki Dharma Awan Ungu dan bertransformasi lagi. Kemampuannya untuk mengendalikan harta sihir juga berubah, menyebabkan langit dan bumi terguncang oleh kekuatan roh Ki Dharma Ungu. Kemampuan penginderaan Sufang juga menyapu seluruh alam semesta bersama dengan Ki Ungu Misterius yang dilepaskan oleh roh Ki Dharma Ungu. Alam semesta tanpa batas memiliki garis besar yang samar-samar di hati Sufang saat ini. Kekuatan penginderaan Sufang bahkan bersentuhan dengan penghalang yang samar namun sangat kuat. Penghalang ini adalah batas langit dan bumi antara alam semesta langit dan bumi dan dunia luar. Yang mulia penguasa itu tidak dapat menyentuh penghalang ini bahkan setelah berkultivasi sepanjang hidup mereka. Melampaui penghalang ini juga berarti Transcendensi. Ini juga arah Dao besar yang selama ini saya cari. Saya menggunakan kekuatan yang dilepaskan oleh transformasi roh Ki Dharma Ungu untuk menyentuh penghalang ini secara tidak sengaja. Transformasi roh Ki Dharma Ungu sebenarnya memiliki kemampuan yang luar biasa. Meski hanya sekilas, Sufang masih sangat terkejut di dalam hatinya, dan hal itu menimbulkan gelombang-gelombang dahsyat yang membuatnya terkejut. Dia dengan hati-hati merasakannya lagi. Sufang menemukan bahwa Dao Surgawi yang halus dan misterius tidak lagi begitu tinggi dan perkasa. Sebaliknya, rasanya seperti dikendalikan oleh Sufang, seolah-olah dia sedang mengendalikan harta ajaib. Tanpa disadari, ada semacam keberuntungan Dao Surgawi tertinggi yang menyelimutinya, membuatnya lebih dekat dengan Dao Surgawi. Bas dengungan-dengungan Harta ajaib yang ditempatkan di Istana Dao Langit dan Bumi, seperti token pengawas surga, kodeks penekan penjara, roda tanpa batas, dan artefak tertinggi lainnya, termasuk cermin suci asal, semuanya bergetar. Di bawah kekuatan roh Ki Dharma Ungu, mereka secara sukarela tunduk dan bekerja sama dengan Sufang. Dengan cara ini, kemampuan Sufang untuk menggabungkan dan mengendalikan harta sihir juga akan meningkat pesat. Dia mengaktifkan pohon dunia dan yang meridian untuk berubah menjadi keadaan dunia batin. Di dalam dunia batinnya, kekayaan Dao Surgawi menjadi semakin mencengangkan, menyebabkan cara kerja alam semesta di dalam tubuhnya menjadi semakin sempurna. Ini adalah manfaat besar lainnya yang diberikan kepadanya oleh roh Ki Dharma Ungu. Dengan menggabungkan roh Ki Dharma Ungu ke dalam dunia batinnya dan mengubahnya menjadi takdir surgawinya sendiri, hal itu akan mempercepat pertumbuhan dunia batinnya dan membuatnya lebih lancar. Manfaat yang diberikan oleh roh Ki Dharma Ungu kepadaku sungguh luar biasa. Selain kemampuan mengendalikan harta sihir, roh hukum Ki Ungu tidak hanya menganugerahkan kepadaku keberuntungan tertinggi, tapi juga menganugerahkan keberuntungan tertinggi pada dunia di dalam diriku. Sebagai hasilnya, peluangku untuk mencapai Overgod telah meningkat sebesar di setidaknya 30%. Su Fang sangat gembira. Datang ke negeri Sembilan Neter adalah pilihan yang tepat. Dewa Penekan Api Surgawi tidak hanya memberinya Meridian Yang, tetapi dia juga memperoleh begitu banyak manfaat dengan merebut roh aura Dharma Ungu miliknya. Roh Dharma Awan Ungu masih perlu menyatu lebih jauh. Bagaimanapun juga, ini adalah dua vena roh. Menggabungkan keduanya menjadi satu masih memerlukan proses. Selanjutnya, aku akan mempelajari Kitab Suci Pembalikan Kehidupan Keturunan Dunia dengan Cermat. Su Fang menjadi tenang karena kegembiraan luar biasa atas transformasi roh Ki Dharma Ungu. Kemudian, di gua tempat tinggalnya, dia menciptakan formasi susunan kronologis dan terus melahap tubuh Dewa Api Surgawi. Pada saat yang sama, dia mempelajari Kitab Suci Pembalikan Kehidupan Keturunan Dunia. Su Fang telah memperoleh wawasan tentang transformasi Yin Yang dan transformasi empat simbol. Kedua teknik ini mencakup ribuan dao besar, sehingga kemampuan pemahamannya secara alami sangat mencengangkan. Meskipun Kitab Suci Pembalikan Kehidupan Keturunan Dunia diciptakan oleh Dewa Sesat, esensinya tetap sama. Tentu saja mudah bagi Su Fang untuk mempelajari kedalamannya. Selain itu, dia tidak berencana mengembangkan teknik budidaya Dewa Sesat. Dia hanya ingin menggunakannya sebagai referensi, jadi tentu saja tidak terlalu sulit. Waktu berlalu. Su Fang memasuki kondisi kultivasi meditatif dalam formasi susunan kronologis. Ketika dia membuka matanya, hampir 500 tahun telah berlalu dalam formasi susunan. Kitab Suci Pembalikan Kehidupan Keturunan Dunia menggunakan Dewa Sesat sebagai Dao Surgawi. Ia akan mati dalam Dao Surgawi asli dan dihidupkan kembali dalam Dao Surgawi Dewa Sesat. Dari sana, ia akan lepas dari kekangan Dao Surgawi. Selanjutnya, itu dapat meminjam kekuatan Dewa Sesat untuk menjadi abadi dan tidak bisa dihancurkan. Su Fang memiliki pemahaman menyeluruh tentang esensi Kitab Suci Pembalikan Kehidupan Keturunan Dunia. Lebih jauh lagi, dia telah belajar dari Kitab Suci Pembalikan Kehidupan Keturunan Dunia, yang memungkinkan dia mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang transformasi empat simbol. Pada saat yang sama, dia sangat jelas tentang arah kultifasinya, terutama jalan untuk menjadi Dewa-Dewa. Kitab Suci Pembalikan Kehidupan Keturunan Dunia adalah Dao Dewa Sesat. Aku bisa menggunakannya sebagai referensi, tapi aku pasti tidak akan menjalankannya. Aku tidak akan membayar harga untuk menjadi boneka Dewa Sesat. Itu karena, aku punya Dao sendiri. Saya mengolah sembilan yang sembilan transformasi dan dunia untuk membentuk Dao Surgawi saya sendiri. Jika Dao Surgawi saya ingin meningkat lebih jauh, ia harus melampaui semua batasan. Teknik Penyusutan Kehidupan Rahasia Surgawi memutuskan nasib karma dengan Dao Surgawi. Transformasi empat simbol dapat memungkinkan saya untuk menghancurkan dan membangun kembali. Keberuntungan Dao Surgawi yang dianugerahkan oleh Roh Ki Dharma Umu kepada saya memungkinkan saya untuk memiliki keberuntungan besar. Hal ini memungkinkan aku untuk menghancurkan dan membangun kembali. Su Fang sudah memiliki rencana bagaimana menerobos menjadi Dewa-Dewa. Namun, dia selalu ragu. Siapa yang tidak takut dan ragu menghadapi kematian? Melalui pemahamannya tentang Kitab Suci Pembalikan Kehidupan Keturunan Dunia, dia mendapatkan kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menghadapi segalanya. Abis jelas bukan tempat untuk menerobos menjadi Dewa-Dewa. Begitu aku meninggalkan abis, aku akan mencari tempat yang cocok dan menerobos menjadi Dewa-Dewa dalam sekali jalan. Hati Su Fang sudah mantap. Keraguan terakhirnya lenyap pada saat ini. Aku harus menemukan pasir Neterward dan batu embryo 9 Neter sesegera mungkin. Selain itu, aku harus membantu Huang Lingyao mendapatkan harta karun Yin Absolut. Lalu, aku akan meninggalkan Jurang Ngeraka. Su Fang meninggalkan gua dan menyimpan klon Neterward di dunia batinnya. Kemudian, dia terbang ke kedalaman Jurang Maut, terus-menerus memproyeksikan kemampuan inderanya. Setelah transformasi Roh Ki Ungu, Su Fang menemukan bahwa Belenggu Jurang Maut telah melemah secara signifikan. Kecepatan terbang dan kemampuan sensoriknya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Kemampuan paling dasar dari Roh Ki Ungu adalah kemampuan mengendalikan artefak. Alam semesta adalah artefak tertinggi. Dengan transformasi Roh Ki Ungu, kemampuan Su Fang untuk mengendalikan dunia secara alami menjadi lebih kuat juga. Ditambah dengan kekuatan tatanan jalan surgawi yang telah dikuasai Su Fang, kemampuannya mengendalikan alam bahkan telah melampaui puncak Overgods, mencapai tingkat penguasa. Saat dia mencari sungai Neter, Su Fang terus-menerus menggabungkan artefaknya, termasuk cermin suci asal. Kecepatan penggabungan semua artefaknya hampir 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Kecepatan ini sangat mengejutkan. Bahkan penguasa tidak dapat mencapai kecepatan seperti itu ketika menggabungkan artefak. Setelah terbang dihabis selama hampir 100 tahun, Su Fang masih tidak menemukan apapun. Namun, ia menemukan pintu masuk ke dunia ruang waktu yang lebih dalam. Negeri Sembilan Neter terlalu besar. Bukanlah tugas yang mudah untuk menemukan pintu masuknya. Untungnya, Su Fang memiliki klon shroud, jadi dia tidak perlu khawatir tentang monster dunia bawah, jiwa dunia bawah, benang dunia bawah, dan hal-hal lain yang dapat membunuh seorang Overgod. Terlepas dari kenyataan bahwa hal itu menghabiskan sejumlah besar energi, energi, dan energi, tidak ada hal lain yang tidak dapat dia tanggung. Asteris Wang Setelah melintasi pegunungan yang gelap, Su Fang terus mencari ketika dia tiba-tiba merasakan gerakan di tubuhnya. Jimat Rune mengeluarkan suara mendengung yang jelas. Dia membalik tangannya dan melihatnya. Itu adalah Jimat Rune berbentuk bulan sabit yang diberikan Huang Lingyao padanya. Akhirnya ada berita tentang Huang Lingyao. Surga abis yang memungkinkan dia memasuki abis kali ini. Selain itu, juga berkat bantuan Huang Lingyao. Jika tidak, Su Fang harus menghadapi dua penguasa, Dong Xia Moseng dan penguasa Jahatian Du pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, sulit untuk mengatakan apakah dia akan selamat. Su Fang berencana membantu Huang Lingyao sesegera mungkin untuk mendapatkan harta karun yang mengandung esensi yin ekstrim untuk membalas budi ini. Sedangkan sisanya, Su Fang tentu saja tidak terlalu memikirkannya, dia juga tidak punya niat untuk mengakui Huang Lingyao. Setelah bertahun-tahun, Su Fang telah lama kehilangan niat membunuh terhadap Huang Lingyao. Namun, mereka pernah berhubungan seks, yang membuat Su Fang memiliki perasaan yang sangat aneh terhadapnya. Dia tidak ingin berhubungan lagi dengannya. Begitu dia mengeluarkan jimat rune, suara dingin dan mati Huang Lingyao terdengar dari sana, Yuan Li, cepat datang dan temui Master Sekte ini. Su Fang bertanya, Huang Lingyao, apakah kamu akan meminta bantuanku? Benar, Master Sekte ini telah mempersiapkannya selama bertahun-tahun. Saatnya membunuh monster dunia bawah itu dan merebut harta karun itu. Kemudian, Huang Lingyao mengirimkan pikirannya melalui jimat rune, memberitahu Su Fang koordinat lokasinya. Su Fang meningkatkan kecepatan terbangnya. Sekitar 10 tahun kemudian, dia tiba di depan sebuah puncak gunung yang tinggi. Puncak gunung ini tingginya puluhan ribu kaki. Entah kenapa, puncak gunung itu telah runtuh, hanya menyisakan separuhnya. Jika masih utuh, puncak gunungnya akan semakin menakjubkan. Puncak gunung diselimuti awan hitam, menampakkan aura kuno dan dingin, memancarkan kekuatan belenggu yang menakjubkan. Su Fang berada hampir 10.000 mil jauhnya, tetapi dia tertahan oleh kekuatan belenggu dan tidak bisa terbang dengan cepat. Dia hanya bisa terbang perlahan mendekati tanah, yang hanya sedikit lebih cepat daripada berjalan. Setelah terbang lebih dari 10 hari, akhirnya dia sampai di kaki puncak gunung. Kekuatan belenggu menjadi lebih mencengangkan. Kidunia bawah yin di sekitar puncak gunung terkondensasi menjadi kabut padat oleh kekuatan belenggu, membuat puncak gunung tampak misterius dan halus. Seorang pria berjubah hitam berdiri di kaki gunung dengan tangan di belakang punggung. Itu adalah Huang Lingyao. Su Fang datang ke depan Huang Lingyao. Master Sekte Suan Ming, gunung macam apa ini? Huang Lingyao berkata dengan dingin, di dunia bawah ke-9, ada banyak gunung seperti ini. Bagaimana guru sekte ini mengetahui jenis gunung apa ini? Jika Anda memang ingin mengetahui nama gunung ini, sebaiknya Anda menyebutnya gunung Ming. Su Fang tersenyum malu. Harta karun yin yang kamu cari ada di gunung ini? Ya, Huang Lingyao mengangguk. Aku akan memberimu waktu satu bulan untuk pulih, dan kemudian akan terjadi pertempuran hebat. Melihat Huang Lingyao berbicara begitu serius, Su Fang menjadi semakin penasaran. Harta karun apa yang kamu cari? Monster dunia bawah yin macam apa yang menjaga harta karun ini? 2430 Su Fang menatap Huang Lingyao. Monster bawah macam apa ini? Dengan kekuatanmu, kamu bisa bertarung melawan Dewa Utama tingkat atas. Selain itu, kamu adalah anggota klan Ilahi Umrah. Di dunia bawah ke-9, kekuatanmu beberapa kali lebih besar daripada di luar dunia ke-9. Dunia bawah, bahkan Dewa Utama Puncak pun bukan tandinganmu. Namun, Anda mengundang saya untuk membantu Anda. Monster bawah yang akan kamu hadapi bukanlah yang mulia dunia bawah, bukan. Huang Lingyao berkata dengan dingin, Goblin besar, kamu sangat berhati-hati. Kamu tidak tampak seperti goblin besar, tetapi lebih seperti manusia yang licik. Apakah kamu sudah berhati-hati seperti tuanmu, Su Fang, setelah mengikutinya begitu lama. Su Fang menyentuh ujung hidungnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, meskipun aku goblin besar, aku adalah monyet jiwa lengan ilahi. Kecerdasanku hanya lebih tinggi daripada manusia. Tentu saja, aku tidak akan seperti orang-orang kasar dan kasar itu. Goblin besar yang bodoh. Sebaiknya kau beritahu aku terlebih dahulu monster jenis apa itu. Dengan begitu, saya bisa mempersiapkannya terlebih dahulu. Karena aku mengundangmu untuk membantuku, tentu saja aku harus memberitahumu terlebih dahulu. Monster bawah itu adalah naga dunia bawah. Ini sangat kuat. Di dunia bawah ke-9, hanya yang mulia dunia bawah legendaris yang bisa menekannya. Naga dunia bawah Kemampuan luar biasa naga dunia bawah itu aneh dan kuat. Pada saat yang sama, ia memiliki kemampuan luar biasa dari siklus waktu dan kutukan jahat. Jika bukan karena fakta bahwa saya membutuhkan mutiara spiritualnya untuk mengembangkan kemampuan luar biasa tertinggi dari klan ilahi umbra, aku pastinya tidak punya ide apapun tentang hal itu. Sebenarnya ada monster bawah tanah seperti itu. Yah, selama dia bukan monster kuat seperti yang mulia dunia bawah, bukan tidak mungkin aku bisa membantumu sekalipun. Namun, saya tidak bisa mengambil risiko untuk membantu Anda kali ini tanpa manfaat apapun, bukan? Huff, kamu serakah seperti tuanmu, Su Fang. Apapun yang terjadi, kamu tidak akan melupakan manfaatnya. Selain mutiara spiritualnya, setiap bagian tubuh naga dunia bawah itu adalah harta karun. Kalau dibawa keluar pasti bisa dijual dengan harga tinggi. Setidaknya, itu bisa ditukar dengan artefak setengah ciptaan yang kuat. Manfaat ini seharusnya cukup, bukan? Su Fang menganggup dan berkata, kalau begitu, itu kesepakatan. Mundur dan biarkan aku memancing nether dragon itu keluar. Tubuh Huang Lingyao melonjak dengan kekuatan ilahi yang sedingin es. Dia mengendalikan kekuatan alami sembilan kata-kata dan perlahan-lahan naik ke udara. Su Fang juga melompat ke udara. Huang Lingyao mengucapkan mantra aneh yang dipenuhi aura kematian, dan tangannya berubah menjadi segel aneh. Kil 11. Gunung Dunia Bawah mulai bergetar. Awalnya hanya sedikit berguncang, namun pada akhirnya seluruh gunung berguncang tanpa henti hingga menimbulkan suara gemuruh yang keras. Su Fang diam-diam menggunakan kekuatan sucinya untuk membuat tembok ilahi yang memproyeksikan surgawi meniru seluruh proses yang dia lihat tanpa melewatkan satu detail pun. Su Fang telah mengalami kelicikan dan kekejaman Huang Lingyao berkali-kali di dunia kecil. Akan lebih baik jika setengah dari perkataannya benar. Su Fang tidak ingin dihianati olehnya dan membantunya menghitung uang. Wang Lingyao tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh, dan kekuatan ilahi yang menakjubkan jatuh di puncak gunung. Suang guang hitam di puncak gunung terus berkedip, dan seluruh gunung dengan cepat mengembun menjadi cermin hitam. Siapa yang berani mengganggu tidur raja ini? Raungan keras datang dari cermin, dan cermin bergetar beberapa saat. Lalu, wajah tua dan jelek muncul di cermin. Wang Lingyao mengulurkan tangan dan mengambil pedang terbang putih, yang sepertinya terbuat dari tulang putih. Wajah tua itu berkata dengan suara muram, ras ilahi dunia bawah kegelapan. Itu adalah pedang tulang suan Ming kaisar tertinggi Mingyue. Apakah kamu penerus kaisar tertinggi Mingyue? Huang Lingyao berteriak, ya, saya adalah penerus kaisar tertinggi Mingyue. Mengapa Anda tidak keluar dan bersujud kepada saya saat Anda melihat saya? Wajah tua itu mendengus, sembilan kata telah rusak, dan siklus reinkarnasi telah runtuh. Sembilan yang mulia dunia bawah telah lama jatuh. Raja ini bebas sekarang, dan tidak ada yang bisa menahan raja ini. Jika kaisar tertinggi Mingyue datang sendiri, raja ini mungkin sedikit takut. Beraninya kamu, yang hanya penerus kaisar tertinggi Mingyue, memerintahkan raja ini berkeliling. Kalau begitu aku akan menyeretmu keluar. Huang Lingyao mendorong pedang terbang itu, menyalakan cahaya pedang suram yang menyapu ke arah cermin. Siapa? Siapa? Chi, retakan halus muncul di cermin di puncak gunung di bawah serangan Huang Lingyao. Semut, kamu mendekati kematian. Dengan suara gemuruh, puncak gunung berguncang, awan hitam di langit bergulung, dan angin serta awan berubah warna. Wajah itu keluar dari cermin. Di belakang wajahnya, ada tubuh yang panjangnya lebih dari 10 ribu kaki, ditutupi sisik merah. Ternyata itu adalah monster berwajah manusia dan berbadan naga. Dua semut yang rendah hati, raja ini akan mengirimmu ke reinkarnasi. Kemudian naga dunia bawa meraung lagi, membuka mulutnya, dan menarik napas tajam ke arah Su Fang dan Huang Lingyao. Dalam sekejap, kekuatan suci yang dapat membekukan langit dan bumi menyelimuti dunia. Su Fang dan Huang Lingyao langsung jatuh ke dunia yang suram dan dingin. Kepingan salju hitam jatuh dari langit, dan aura di sekitarnya langsung membeku. Pedang Ki Huang Lingyao juga membeku dalam sekejap, dan kemudian hancur menjadi sat bubuk. Huang Lingyao mendesak pedang tulang Suan Ming untuk meletus dengan cahaya pedang, yang berubah menjadi lautan tulang yang melonjak untuk membentuk pertahanan. Pada saat yang sama, dia mengingatkan Su Fang dengan keras, hati-hati, ini baru permulaan. Begitu suaranya turun. Naga dunia bawa tiba-tiba membuka mulutnya dan meludah. Dunia seketika terbalik, dari dunia es dan salju menjadi panas terik, dan dunia dipenuhi dengan api yang mengerikan. Tidak hanya kekuatan pembalikan dingin dan panas, tetapi juga mengandung kekuatan menakjubkan dari perjalanan waktu, yang menghancurkan lautan tulang di sekitar Huang Lingyao. Api jahat membuat darahnya mendidih dan terbakar tak terkendali, dan hidupnya terus mengalir. Eh, monster dunia bawah ini cukup menarik. Menurutku bahkan master di puncak alam dewa raja hanya bisa melarikan diri saat dia bertemu dengannya. Huang Lingyao pasti pernah bertarung dengannya sebelumnya dan mengetahui betapa kuatnya itu, jadi dia meminta saya untuk membantunya. Ketertarikan Su Fang langsung terguncang. Kekuatan suci naga dunia bawah juga merupakan sejenis kekuatan waktu. Dalam hal kekuatan waktu, manakah yang bisa dibandingkan dengan kekuatan kereta keabadian? Su Fang tidak ragu-ragu mengeluarkan kereta keabadian, duduk di kursi, lalu mendesak kereta keabadian. Kereta keabadian mengeluarkan kekuatan tertinggi yang melampaui batas waktu. Saat roda berputar, dunia naga dunia bawah dihancurkan oleh roda waktu dan dengan cepat runtuh. Harta ajaib macam apa itu? Ia bisa melepaskan kekuatan sedemikian rupa sehingga kemampuan tertinggi raja ini pun bisa dipatahkan. Dunia naga dunia bawah hancur dan juga terpengaruh. Tubuhnya yang besar bergetar dan ia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tanpa menunggu Su Fang melompat ke kereta keabadian, naga dunia bawah meraung, goblin besar, kamu telah membuat marah raja ini. Bahkan jika kamu memiliki harta sihir yang menantang surga, raja ini akan tetap menelan kalian semua. Mata naga dunia bawah tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah darah, menyapu Su Fang dan Huang Lingyao. Dalam sekejap, kekuatan ilahi yang ilusi, aneh, dan jahat menyelimuti Su Fang dan Huang Lingyao. Mereka dipukul oleh tangan tak kasat mata, dan tubuh dewa mereka tiba-tiba mengeluarkan bau busuk dan berdarah. Energi darah di tubuh mereka mulai membusuk, dan dengan cepat menyebar ke meridian, tulang, dan bahkan tempat tinggal dewa dan lubang dewa mereka. Huang Lingyao jelas sudah siap. Tidak diketahui jenis harta sihir apa yang ada di tubuhnya, tetapi harta itu melepaskan suan guang seputih salju dalam upaya untuk menghilangkan kekuatan kutukan di tubuhnya. Dua sinar cahaya, satu putih dan satu merah, menembus tubuhnya dan terus-menerus berbenturan. Kekuatan kutukan Naga dunia bawah tidak hanya bisa menggunakan kekuatan waktu, tapi juga melepaskan kekuatan kutukan yang kuat dan jahat. Untungnya, roh hukum Ki Ungu baru saja berubah. Kalau tidak, akan sangat berbahaya jika bertemu dengan naga dunia bawah. Takdir tertinggi tiba-tiba muncul dari tubuh Su Fang, menghilangkan kekuatan kutukan jahat. Kemudian dia mengulurkan tangan dan mengambil jimat rune ungu. Itu adalah jimat keberuntungan ungu yang dia kental dengan kekuatan roh hukum Ki Ungu. Kembali ke dunia luar, Su Fang menggunakan roh hukum Ki Ungu dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk melahap takdir. Dia sudah bisa menyingkat jimat keberuntungan ungu. Tidak hanya mempunyai efek mengubah kemalangan menjadi berkah, tapi juga bisa melawan kutukan jahat. Pada saat ini, roh hukum Ki Ungu telah berubah lagi. Dia tidak perlu melahap takdir. Dia bisa secara langsung menggunakan kekuatan roh hukum Ki Ungu untuk memadatkan jimat keberuntungan ungu, dan kekuatannya ribuan kali lebih kuat daripada di dunia luar. Jika dia tidak takut Huang Lingyao akan curiga padanya, Su Fang tidak akan mengeluarkan jimat keberuntungan ungu. Dia bisa langsung menggunakan roh hukum Ki Ungu untuk menghilangkan kekuatan kutukan. Dia menghancurkan jimat keberuntungan ungu, dan Ki Ungu misterius dengan aura yang bisa menghilangkan semua bencana melonjak ke langit. Kekuatan kutukan yang menyelimuti langit dan bumi dengan cepat hilang seperti salju yang bertemu terik matahari. Huang Lingyao akhirnya melepaskan diri dari kekuatan kutukan yang menakutkan. Namun, masih ada sisa kekuatan kutukan di tubuhnya, yang terus-menerus melahap darahnya dan merusak hidupnya. Jika dia tidak mendapatkan warisan dewa tertinggi Mingyue, memiliki kekuatan dunia bawah, dan memiliki harta ajaib yang dapat menahan kekuatan kutukan, dia mungkin sudah berubah menjadi genangan darah kotor. Jimat macam apa ini? Benar-benar bisa menghilangkan kutukan raja ini. Kamu goblin besar? Dari mana asalmu? Anda tidak hanya memiliki artefak waktu ilahi, tetapi Anda juga memiliki jimat yang dapat menahan raja ini. Kemampuan ilahi naga jurang dihilangkan sekali lagi. Darah hitam mengalir dari matanya, dan hatinya dipenuhi shock. Wajah lamanya dipenuhi rasa tidak percaya, dan untuk saat ini, dia tidak berniat untuk terus menyerang. Goblin yang besar sekali, Yuan Li. Kamu benar-benar menyembunyikan jimat yang begitu kuat. Jika aku mengetahuinya, aku tidak perlu melakukan banyak persiapan. Huang Lingyao juga terkejut sekaligus terkejut. Itu hanya jimat yang guru berikan kepadaku. Jika kamu menginginkannya, tidak ada salahnya memberimu jimat. Su Fang tertawa dan berkata dengan sangat murah hati. Huang Lingyao perlu menghilangkan kekuatan kutukan di tubuhnya, jadi dia berkata tanpa sedikitpun kesopanan, cepat berikan padaku. Ekspresi Su Fang tiba-tiba berubah dingin, bukannya aku tidak bisa memberimu jimat keberuntungan ungu, tapi setidaknya kamu harus memberitahuku niatmu yang sebenarnya untuk membunuh naga jurang neraka ini. Huang Lingyao berteriak, saya baru saja mengatakan bahwa saya membunuh naga jurang neraka ini demi manik spiritualnya. Berikan aku jimatnya. Su Fang tidak bertindak sampai dia melihat kelinci itu, bagaimana saya bisa memberikan jimat yang guru berikan kepada saya kepada orang luar. Tanpa diduga, Huang Lingyao mengertakan gigi dan berkata, saya adalah wanita Tuan Su Fang Anda. Anda berani melanggar keputusan Ibu Pemimpin. Ah, Ibu Pemimpin. Su Fang sepertinya tersambar petir. Dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Dia segera mengeluarkan jimat keberuntungan ungu dan menerbangkannya ke Huang Lingyao. Terima kasih telah menonton!